Wiro Sableng 063, Neraka Krakatau Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eplesuri 063 Neraka Krakatau Meta manusia biasa akan melihatnya sebagai suatu hal yang tidak dapat dipercaya Namun ini adalah kenyataan Sebuah perahu kecil meluncur dras seolah membelah air laut di Selat Sunda menuju ke arah barat laut Saat itu tengah hari tepat Seng Surya memancarkan sinarnya yang paling panas pada puncak ketinggiannya Di atas perahu tampak duduk seorang nenek berwajah angker Tubuhnya kurus kering Mukanya seperti tengkora karena hanya tinggal kulit pembalut tulang Dia mengenakan pakaian warna hijau tua Perempuan tua ini memegang sebuah pendayung di tangan kirinya Sikapnya mendayung acuh tak acuh saja Tetapi kekuatan dayungannya membuat perahu yang ditumpanginya melesat dras di permukaan air laut yang bergelombang Rambutnya yang putih panjang riap-riapan ditiup angin Sambil mendayung mulutnya yang perut terdengar menyanyi Syair nyanyiannya terasa aneh Dosa muda salah kaprah Jangan harap ampunan pasrah Tujuh samudera akanku tempuh Seribu badai akanku tantang Yang berdosa berpura lupa berlagak Bodoh seolah gagah Kalau tak muncul perlihatkan dada anak turunan Ku jadikan mangsa seng istri Sudah ku dapat menyusul Kini anak keempat Satu persatu ku buat sekarat agar terkikis Dendam berkarat ketika matahari Mulai bergeser ke barat di kejauhan Mulai kelihatan pantai pulau Rakata Lebih jauh lagi ke pedalaman menjulang gunung Krakatau Agaknya pulau inilah yang menjadi tujuan nenek angker itu Si nenek menyeringai Aneh Meski sudah berusia hampir 70 tahun Tapi dia memiliki deretan gigi yang masih lengkap atas bawah Hanya saja dua taringnya sebelah atas tampak lebih panjang Seperti taring serigalah hutan dan membuat tampangnya tambah mengerikan Nenek itu kembali tampak menyeringai Dia memandang ke lantai perahu Astaga! Ternyata di atas perahu itu dia tidak sendirian Sesosok tubuh lelaki berusia sekitar 40 tahun tergelet tak tak bergerak Wajah dan dadanya yang tidak tertutup Baju kelihatan penuh dengan guratan-guratan luka yang dalam dan mengerikan Tidak dapat dipastikan apakah lelaki ini masih hidup atau sudah mati Rupanya dia hanya bingsan Sesaat terdengar orang ini siuman dan mengerang Air, tolong Terdengar suaranya meminta Sangat perlahan Apa? Kau haus? Minta minum Baik Akanku beri minum dari lantai perahu Nenek ini mengambil sebuah batok kelapa Dengan batok ini diciduknya air laut Ini Minumlah lalu isi batok diguyurkan ke dalam mulut orang yang terbuka setengah mati menderita haus itu Air laut asin itu tentu saja tidak akan melepas dahaga orang yang meminta Sebaliknya orang ini malah keluarkan suara tercekik Kedua matanya sejak tadi terpejam kini terbuka mendelik Suara cekikan disusul dengan suara erangan tertahan Air asin seolah mencekik penggorokannya Lalu sepasang metu itu tidak bergerak lagi dan hanya bagian putihnya saja yang kelihatan Mati Orang yang menggeletak di lantai perahu itu telah menemui ajalnya Anehnya si nenek tertawa mengekeh mengetahui orang itu mati Seolah dia sangat membenci orang tua itu dan sama sekali tidak peduli akan kematiannya Kau akhirnya mampus juga sampan Aku sebenarnya kasihan padamu Kau hanya anak yang menerima celaka karena dosa orang tuamu Tapi tidak usah khawatir Masih ada lima orang manusia lagi yang punya pertalian darah sangat dekat denganmu yang bakal menerima kematiannya Hik, 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 kau tak usah cemas sampan Bukankah kau bakal berkumpul dengan kau punya ibu walau tidak satu liang kubur Hik, hik, hik si nenek mengayuh lagi perahunya acuh tak acuh Pantai Pulau Rakata semakin dekat Dari mulutnya kembali terdengar suara nyanyian tadi Jangan harap ampunan pasrah tujuh samudera Akanku tempuh seribu badai Akanku tantang serombongan burung camar Tampak terbang cerai berai ketika sokorelang besar tiba-tiba muncul dan menyerbu Pada saat itulah perahu si nenek angker mencapai tepi pantai Pulau Rakata pada sebuah teluk yang sempit Perempuan ini melompat turun ke darat Masih sambil menyanyi-nyanyi dia menarik perahu ke bawah sebatang pohon kelapa di tepi pasir Beberapa lama sebelum nenek dan perahunya mendarat di Pulau Rakata Dua orang lelaki berpakaian serba merah berlari cepat dari arah gunung Kita sudah memeriksa hampir seluruh tepian kawah berkata orang yang di sebelah kanan Namanya Supit Jagal Di pinggangnya ada sebuah golok besar berbentuk segi empat seperti golok tukang jagal Jangan-jangan cerita tentang batu mustika itu hanya tipuan belaka kawannya berhenti berlari Coba kita lihat lagi peta rahasia itu katanya lalu mengeluarkan satu lipatan kertas dari kantong baju merahnya Lipatan kertas dibukanya kemudian dibentangkan yang di atas pasir Pada kertas yang terkembang itu terlihat gambar kasar Pulau Rakata lengkap dengan gunung Krakatau Di sekitar kawah ada tanda-tanda silang Tanda silang itu juga terlihat pada beberapa bagian peta yang menghadap ke selat Sunda Tanda silang di sebelah ujung kawah sini merupakan bagian pulau yang belum kita selidiki Bagaimana kalau kita menyelidik ke bagian tanda silang sebelah kanan? Tempatnya tak berapa jauh dari sini, aku setuju tuh bagus singa garang Agaknya kita tadi terlalu jauh mendarat ke sebelah utara Ini gara-gara angin keras di selat tadi, tuh bagus singa garang melipat peta itu kembali dan menyimpannya di dalam saku Bersama supit jaga dia bergerak ke arah tenggara Pulau Rakata Angin laut bertiup kencang memapas arah lari mereka Di satu tempat tuh bagus singa garang hentikan larinya Dia menunjuk ke arah deretan bagian kawah paling gersang dan agak mendaki di bagian timur Supit, kau lihat benda-benda aneh yang bersusun di sebelah sana ya, aku melihat Aneh, benda apa itu? Berbentuk seperti perahu-perahu kecil Tampaknya terbuat dari potongan pohon-pohon kelapa, ada tujuh semuanya, kata supit pula Bukan mustahil di sana tersembunyinya batu mustika yang kita cari Mari kita periksa, mari sahut supit jagal Kedua orang ini segera lari ke arah deretan benda yang mereka lihat Begitu sampai di tempat yang dituju ternyata yang mereka lihat dari kejauhan tadi adalah gabungan-gabungan dua batang kelapa yang tengahnya di lubang seperti perahu Apa ini ujar tuh bagus singa garang? Kotak bukan perahu bukan lalu dia melangkah mengikuti jejeran batang-batang kelapa itu sambil menghitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, memasuki hitungan ketujuh yaitu di hadapan batang kelapa yang ketujuh hitungan tuh bagus singa garang terhenti Langkahnya justru kini tersurut Mukanya yang garang mendadak menjadi pucat Supit jagal mendatangi dari belakang saya bertanya Ada apa tuh bagus? Kau seperti melihat setan lihat, suara tuh bagus singa garang agak bergetar dan jarinya menunjuk ke dalam lubang pada gabungan batang kelapa ketujuh Supit jagal maju mendekat beberapa langkah Astaga orang ini pun tampak terkejut dan berubah air mukanya Di dalam lubang batang kelapa yang terletak paling ujung itu terbaring satu sosok tubuh perempuan tua mengenakan baju kebaya putih dan kain panjang Kedua matanya terpejam Keadaannya demikian rupa hingga kalau tidak diperiksa tidak diketahui apakah di dalam keadaan tidurnya nyak, pingsan atau sudah jadi mayat Sekujur tubuhnya mulai dari rambut sampai ke ujung kaki diselimuti oleh sejenis minyak Batang kelapa di mana dia terbaring penuh dengan kerumunan semut Tetapi binatang-binatang ini tidak satupun yang menyentuh tubuhnya Kedua orang lelaki itu memperkirakan minyak pada tubuh perempuan tua itulah yang menyebabkan semut tidak berani menyentuhnya Coba kau periksa denyut jantungnya, kata tuh bagus singa garang Kau saja, jawab supit jagal menolak Diam-diam dia merasa ngeri Dari kedua bersahabat itu tubuh bagus singa garang memang lebih berani Dia melangkah mendekati batang kelapa lalu mengulurkan tangan memegang lengan kiri perempuan tua di dalam lubang kelapa Tak ada denyut nadi, berucap tubuh bagus singa garang setelah memegang dan merasa-rasa beberapa ketika Dilepaskannya pegangannya Dia membungkuk lalu meletakkan telinga kanannya setengah kuku di atas dada orang dalam lubang Kemudian dia menggeleng dan melirik pada supit jagal Depak jantungnya pun tidak ku dengar berarti orang ini memang sudah mati Kata supit jagal Tuh bagus singa garang ingin memastikan Diulurkannya tangan kanannya Jari-jari tangannya membalikan kelopak mati kiri orang dalam lubang Tak ada hitamnya Keseluruhan matanya hanya putih belaka Yang kita lihat memang mayat kata tuh bagus singa garang Tangannya yang basah oleh minyak yang menyelimut di tubuh orang dalam lubang digosok-gosokkan pada pakaiannya Lalu dia coba mencium tangannya itu Dia mencium sesuatu Minyak serai bercampur jelaga kayu besi, katanya Jelas mayat ini sengaja diberi minyak itu untuk diawetkan supit jagal Tentu saja heran mendengar ucapan kawannya itu Benar-benar aneh Kita mencari batu mustika Yang kita temui di Krakatau ini mayat perempuan tua yang diawetkan Untuk apa? Siapa yang punya pekerjaan dia bertanya sambil memandang ke bawah Ke arah kawah gunung Krakatau yang mengepulkan asap berkepanjangan Pertanyaan lain siapa adanya perempuan tua ini sambung tuh bagus singa garang Memang aneh, kau lihat sendiri tuh bagus Ada tujuh batang kelapa berlubang di tempat ini Satu berisi mayat Berarti bakal ada enam mayat lagi yang akan dimasukkan pada enam batang kelapa ini Dugaanmu mungkin benar, sahut tuh bagus singa garang Dua sahabat ini saling pandang Di balik rasa heran mereka jelas ada bayangan rasa ngeri Apa yang akan kita lakukan sekarang lebih baik lekas-lekas meninggalkan kawasan kawah gunung Krakatau ini? Jawab Supit Jagal Lalu bagaimana dengan usaha kita mencari batu mustika itu tanya tuh bagus singa garang dan hendak mengeluarkan kembali peta yang ada dalam saku pakaiannya Tapi tak jadi ketika mendengar sahabatnya berkata Lupakan saja hal itu Aku merasa tidak enak Ada yang tidak beres di tempat ini tuh bagus Aku mencium bahaya Bahaya maut aku juga merasakan begitu Sahut tuh bagus singa garang Tapi kau lihat sendiri Pulau ini sepi-sepi saja Tak ada orang selain kita Kecuali mayat perempuan tua ini tidak mungkin tuh bagus Aku yakin sekali pasti ada orang lain di sini Mayat itu tidak mungkin berjalan sendiri sampai kemari Ada orang yang membawanya Mengawetkannya dengan minyak serai bercampur jelaga Tapi untuk apa? Pekerjaan apa ini sebenarnya ujar tuh bagus singa garang pula Bagaimana kalau kita bersembunyi dan menginati terus terangnya liku mulai leleh? Kau silahkan saja mengintai Aku biar turun ke bawah terus ke pantai Aku akan menunggumu di perahu Jika sampai rembang petang kau tak muncul Terpaksa aku meninggalkan kau dan menyeberang kembali ke Jawa Seorang diri tuh bagus singa garang jadi berpikir mendengar kata-kata kawannya itu Lalu dia berkata kita sahabat dan saudara seperguruan Jika senang sama senang Kalau susah sama susah Berarti mati pun harus sama-sama Aku mengalah Aku ikut bersamamu Memang sebaiknya kita pulang saja Bukan mustahil cerita dan peta tentang batu mustika itu hanya dibuat-buat orang saja Hendak mengacau dunia persilatan setelah memandang sekali ke arah sosok mayat dalam lubang pohon kelapa Tuh bagus singa garang dan supit jagal Segera hendak berkelebat tinggalkan tepi kawah gunung krakat Tapi baru saja mereka bergerak tiba-tiba terdengar suara orang menyanyi Dosa muda salah kaprah Jangan harap ampunan pasrah Tujuh samudera akanku tempuh seribu badai Akanku tantang tuh bagus singa garang dan supit jagal Jadi terkesiap saling pandang Ada orang menyanyi Apa kataku? Ternyata memang ada orang lain di pulau ini berbisik supit jagal Lalu di kejauhan kembali terdengar suara nyanyian orang tadi berlagak bodoh Seolah gagah kalau tak muncul perlihatkan dada anak turunan ku jadikan mangsa Seng istri sudah ku dapat menyusul kini anak keempat Satu persatu ku buat sekarat agar terkikis dendam berkarat Siapa yang menyanyi bisik supit jagal Syair lagunya aneh mengerikan Berbau maut suaranya suara perempuan Dari puncak sini kita belum dapat melihatnya Kalau tidak memiliki tenaga dalam tinggi tidak mungkin suaranya terdengar sampai ke sini Mungkin sekali Jangan-jangan orang itu tengah menuju ke sini Ujar supit jagal pula Bagaimana kalau kita menyingkir saja dari sini baik Daripada mencari urusan jawab supit jagal Lalu saudara seperguruan itu segera hendak berkelebat Namun dari bawah kaki gunung telah lebih dulu kelihatan seorang berpakaian hijau tua berlari sangat kencang menuju puncak gunung Krakatau Di bahu kirinya dia memanggul sesosok tubuh Tidak mudah memanggul orang naik ke puncak kawah gunung Apalagi berlari dan sambil membawa beban berat seperti itu Kita berhadapan dengan orang pandai Tuh bagus Kita tak punya kesempatan untuk kabur Ayo lekas sembunyi di balik batang kelapa di ujung kiri sana Baru saja kedua bersahabat itu menjatuhkan diri sama rata dengan tanah gunung hingga terlindung oleh batang kelapa berlubang Dari bawah gunung muncul orang berbaju hijau tadi Tuh bagus dan supit jaga yang coba mengintai sama terkejut ketika menyaksikan bahwa yang muncul adalah seorang nenek berwajah angker seperti tengkorak dengan rambut putih panjang riap-riapan Di bahu kirinya ada seorang lelaki yang menurut dugaan Tuh bagus dan supit sudah tidak bernyawa lagi Mereka memperhatikan terus Si nenek angker melangkah mendekati batangan berlubang di sebelah kiri batang kelapa yang ada mayatnya Seperti melempar bungkusan atau kayu, nenek berambut putih lemparkan sosok tubuh lelaki yang dipanggulnya ke dalam lubang batang kelapa Dipandangnya sosok tubuh itu sesaat lalu, dia tertawa terkekeh-kekeh Disusul dengan nyanyian Seng istri sudah ku dapat menyusul kini anak keempat satu persatu ku buat sekarat agar terkikis dendam berkarat habis bernyanyi si nenek kembali tertawa panjang Anak dan ibu sudah ku dapat Hik, hik, hik Masih ada lima nyawa lagi Masih ada lima mayat lagi pengisi lubang neraka itu Ha, ha, ha Awas kalian Awas kau jahannam giri arsana Kau berada dalam daftar kematian yang terakhir Agar kau bisa menyaksikan dan merasakan pahit perihnya melihat kematian orang-orang yang kau cintai Bila sudah lengkap kau akan ku undang ke tempat ini Hik, hik, hik Lalu kau akan ku jadikan korban terakhir pengisi liang neraka batang kelapa Hik, hik, hik dari dalam sebuah kantong yang ada di inggang dan selalu dibawanya kemana-mana nenek angker itu keluarkan sebuah tabung bambu Dia membuka penutup tabung lalu melangkah lebih dekat ke batang kelapa tempat tadi dia melemparkan orang yang dipanggulnya Dari tabung itu diguyurkannya sejenis cairan ke seluruh bagian tubuh dalam batang kelapa Kau lihat, disik tuh bagus singa garang Dia mengguyurkan minyak pengawet Berarti orang yang barusan dicampakannya ke dalam lubang memang sudah tidak bernyawa lagi Hmm, apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya supit jagal Kita tunggu saja sampai nenek itu pergi Sahut tuh bagus singa garang Kalau dia tidak pergi-pergi dan berada di sini sama pi besok tidak mungkin Dia tidak mungkin bermalam di sini Tidak ada tempat untuk menginap Jawab tuh bagus singa garang Jangan terlalu yakin Kita harus waspada Kita bukan berhadapan dengan seorang tua bangka biasa Sepertinya dia mendekam dendam kesumat yang amat besar Turut nyanyiannya tadi, ada lima orang lagi yang bakal dibunuhnya tuh bagus singa garang jadi gelisah Bersama sahabatnya untuk beberapa lama dia hanya bisa berdiam diri Di nenek rupanya sudah selesai menuangkan cairan pengawet di tubuh mayat Tabung bambu disimpannya kembali Tiba-tiba, tidak terduga oleh dua orang yang bersembunyi si nenek di ujung keluarkan bentakan menggeledek Permainan kalian sudah selesai Aku menunggu sudah cukup lama Lekas keluar dari balik batang kelapa dan berlutut di hadapan kutub bagus singa garang dan supit jagal sama-sama tersentak kaget Dia sudah tahu kita di sini, bagaimana sekarang berbisik supit jagal Tak ada jalan lain Kita keluar saja, jawab tuh bagus singa garang lalu dia mendahului berdiri Dengan hati agak kecut supit jagal mengikuti Hem, dua ekor menyet berpakaian merah yang tidak aku kenal Lekas datang ke hadapanku dan berlutut bentak si nenek sambil tolak pinggang dan memandang mendelik ke arah dua orang saudara seperguruan itu Tuh bagus singa garang dan supit jagal memang melangkah mendekati nenek angker itu Tapi untuk berlutut mana mereka mau Jelas si nenek menunjukkan tampang dan sosok angker Namun sebagai orang-orang persilatan, dua lelaki berpakaian merah itu mampu menguasai diri, menekan perasaan takut dan akhirnya muncul keberanian Eh, mengapa masih belum berlutut? Apa kalian tuli tidak mendengar perintahku nenek tua? Kata tuh bagus singa garang Kami tidak kenal kau, kau tidak kenal kami Mengapa bersikap begitu kerasa monyet jelek? Rupanya kau tidak tuli dan juga tidak bisu Siapa aku kau tidak perlu tahu Kalian telah melakukan kesalahan Apa kalian masih tidak mengerti tentu saja? Kesalahan apa yang telah kami lakukan sahut tuh bagus singa garang Seluruh kawasan gunung Krakatau ini adalah daerah kekuasaanku Siapa saja yang berada di sini tanpa izinku berarti mampus Dan kalian berdua jelas-jelas tadi mengintai apa yang telah aku lakukan Dosa kalian tidak bisa diampunkan Lekas berlutut untuk menerima kematian tuh bagus singa garang Dan supit jagal jadi saling pandang Sambil menekan gagang golok empat persegi yang terselip di pinggangnya Supit jagal membuka mulut untuk pertama kali Kami berdua sudah lima puluh tahun hidup Belum pernah mendengar bahwa gunung Krakatau ini ada penguasanya Turut yang kami tahu daerah ini daerah bebas yang bisa didatangi Siapa saja itu turut pengetahuanmu, monyet busuk Tapi turut kekuasaanku kau yang akan mati lebih dulu membentak si nenek Dihina seperti itu supit jagal jadi kalap Dia mendengus lalu menyahuti mati hidup di tangan Tuhan Kalau ada makhluk yang hampir jadi bangkai hendak membunuh kami Masakan kami hanya bertumpang dagu si nenek mendengak ke langit lalu tertawa panjang Daerah ini harus bebas dari mayat siapapun Kecuali tujuh mayat yang sudah ditakdirkan berkubur di sini Kalian berdua hanya cukup pantas untuk jadi umpan kawah Krakatau si nenek turunkan kepalanya Bersamaan dengan itu diulurkan kedua tangannya ke depan Tubagus singa garang dan supit jagal tersirap darah mereka ketika menyaksikan bagaimana dari sepuluh jari tangan si nenek yang kurus kering itu mencuat keluar sepuluh kuku panjang hitam dan runcing Sepuluh kuku iblis teriak dua lelaki berpakaian merah itu berbarengan Keduanya sama tersurut mundur dengan paras berubah Si nenek tertawa mengekeh Sekarang kalian sudah tahu siapa aku katanya Hik, hik, hik suara tawa si nenek lenyap Dari mulutnya keluar suara seperti lolongan serigala Tubuhnya melesat ke arah supit jagal Tangan kanannya berkelebat Lima garis hitam berkiblat di udara Supit jagal berseru tegang Dia melompat mundur dan cepat cabut golok besarnya Dengan senjata itu dia memapaki serangan lima kuku Traak, tarak, traak Golok besar itu berhasil membabat tiga dari lima kuku tangan kanan si nenek Tapi apa yang terjadi? Si nenek hanya ganda tertawa Metu golok yang dipegang supit jagal tampak somplak besar di tiga bagian Selagi supit jagal tertegun ketakutan Tangan kiri si nenek menderu dari samping Terdengar jeritan supit jagal Mukanya sebelah kiri sampai leher koyak besar Dari lehernya menyembur darah karena salah satu urat besarnya tersambar putus oleh cakaran kuku iblis si nenek Nyawanya tak tertolong lagi Belum puas si nenek lantas tendang tubuh supit jagal hingga terpental dan melayang jatuh ke dalam kawah Bagaimanapun ngerinya tuh bagus si ngagarang melihat kejadian itu Namun apa yang terjadi dengan sahabatnya membuat dia kalap Tubuhnya melayang di udara Kaki kanannya menderu ke tubuh si nenek dan dengan telak menghantam perutnya Si nenek terlempar empat langkah, tersandar pada batang kelapa yang keempat Tapi dia tidak tampak kesakitan malah tertawa-tawa dan usap-usap perutnya dengan sikap mengejek Monyet jelek Kau barusan menendangku atau cuma menggelitik kejut tubuh bagus si ngagarang bukan kepalang Orang lain pasti sudah hancur perutnya dihantam tendangannya tadi Si nenek bukan saja tidak merasa apa-apa malah masih sanggup mempermainkannya Dia bukan lawanku Aku harus cari selamat membatin tubuh bagus si ngagarang Dia melirik ke arah supit jagal Sahabatnya tampak menggeliat-geliat di tanah sambil pegangi mukanya yang koyak dan mengucurkan darah Lukanya kelihatan mulai menghitam tanda mengandung racun jahat Nyawanya pasti tidak tertolong lagi Rupanya si nenek yang bergelar sepuluh kuku iblis dapat membaca apa yang ada di pikiran tubuh bagus si ngagarang Karena baru saja dia bergerak hendak melarikan diri, perempuan tua ini sudah melompat menghadang langkahnya Monyet jelek Kau mau lari kemana bentak si nenek Kedua tangannya dihantamkan ke depan Tubagus si ngagarang cepat membungkuk Sepuluh larik sinar hitam menderu di atas kepalanya Dengan tenaga dalam penuh tubagus lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Satu sinar kemerahan menggebubu ke arah dada si nenek Begitu dadanya terkena pukulan sakti tersebut Sepuluh kuku iblis tertawa mengekeh Dia melangkah maju Dengan kesaktian yang dimilikinya dia mendorong sinar pukulan lawan Membuat tubagus si ngagarang merasa tangannya tergetar hebat dan tubuhnya kini terdorong Si nenek tiba-tiba membentak dan hentakan kaki kanannya ke tanah Tanah tebing kawah gunung Krakatau itu bergetar hebat Tubuh itu bagus si ngagarang terlempar dua kaki ke atas Orang ini berteriak keras ketika menyadari dirinya jatuh tidak lagi di atas tebing yang sama Tetapi masuk ke bagian kawah Dia berusaha membuat lompatan jungkir balik Namun terlambat Tubuhnya sudah keburu jatuh ke bawah Lalu berguling deras menuju kawah panas di bawah sana Si nenek tertawa melengking Dia melangkah mendekati tubuh supit jagal Susul temanmu sana bentak perempuan tua ini Lalu ditendangnya tubuh yang sudah tak bernafas itu Hingga mencelat mental dan terlempar jatuh ke dalam kawah gunung Krakatau Perguruan silat melati putih pada masa itu merupakan salah satu perguruan yang besar di kawasan barat Pulau Jawa Sejak didirikan sekitar 8 tahun lalu perguruan ini diketuai oleh Sampan Gayana Putra seorang tokoh silat bernama Giri Arsana yang bergelar Dewa Berpayung Hitam berusia hampir 70 tahun Sejak beberapa bulan belakangan ini Giri Arsana seolah lenyap dari rimba persilatan Di mana dia berada atau apa yang dilakukannya tidak seorang pun tahu Sampan Gayana sendiri tidak berusaha menyelidiki Selain kesibukannya mengurus lebih dari 200 murid perguruan Dia juga tahu kalau ayahnya suka-suka berlaku aneh Dan tingkah laku aneh seorang tokoh silat bukan merupakan hal yang luar biasa Malam itu udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya 20 orang anak murid perguruan kelas 2 tengah berlatih silat di halaman Tanah tempat latihan ini cukup luas dan dikelilingi oleh 4 bangunan panjang yang menjadi tempat tinggal semua murid Tak jauh dari 4 bangunan panjang itu terdapat sebuah rumah papan Disinilah Seng Ketua Perguruan tinggal seorang diri Karena sampai saat itu usianya yang 45 tahun Sampan Gayana masih belum mempunyai istri Selagi 20 murid itu berlatih di bawah penerangan lampu-lampu minyak yang tergantung di bawah cucuran atap 4 bangunan panjang Tiba-tiba terdengar suara nyanyian mengumandang di seantara lapangan latihan Dosa muda salah kaprah jangan harap ampunan pasrah Tujuh samudera akanku tempuh seribu badai akanku tantang yang berdosa berpura lupa berlagak bodoh Seolah gagah kalau tak muncul perlihatkan dada anak turunan ku jadikan mangsa seng istri Sudah ku dapat menyusul kini anak keempat Satu persatu ku buat sekarat agar terkikis dendam berkarat suara nyanyian sirap Mendada ada bayangan berkelebat Lalu tahu-tahu di tengah kalangan latihan telah berdiri seorang nenek bertubuh tinggi kurus Berwajah seperti tengkorak, berambut putih riap-riapan 20 murid perguruan sesaat tercekam, lalu mencium sesuatu yang tidak beres Mereka bergerak menyebar sehingga si nenek terkurung di tengah-tengah Si nenek memandang berkeliling Wajah tengkoraknya tampak menyeringai Apa benar ini perguruan silat melati putih si nenek tiba-tiba ajukan pertanyaan Mula-mula tak ada yang mau menjawab Namun salah seorang murid akhirnya menyahut membenarkan Apa benar ketua perguruan seorang bernama Sampan Gayana si nenek bertanya lagi Betul Ketua kami memang Sampan Gayana, jawab murid perguruan tadi Lalu seorang murid lain bertanya Orang tua harap beritaukah siapa dan ada keperluan apa datang kemari siapa Aku bukan urusanmu budak jembel si muka tengkorak mementak yang membuat semua anak murid perguruan jadi terkejut Aku datang mencari ketua kalian Panggil dia Suruh datang ke hadapanku ketua kami sedang beristirahat Jika memang ada keperluan besok pagi saja datang kemari Jadi kalian tak mau turut perintahku Tidak mau memanggil Sampan Gayana Bagus Aku mau lihat apa kalian benar-benar tidak peduli Habis berkata begitu tubuh si nenek berkelebat Empat pekikan terdengar serentak merobek kesunyian dan langit gelap Empat anak murid perguruan terpental Begitu jatuh ke tanah keempatnya tidak berkutik lagi Semua telah putus nyawa dengan kepala pecah Serta merta kegemparan melanda tempat itu Beberapa orang murid perguruan yang menjadi marah melihat kematian empat teman mereka segera hendak menyerbu Tapi gerakan mereka terhenti ketika si nenek keluarkan suara tawa melengking Hanya orang-orang bodoh yang ingin mampus lebih cepat Ujar si nenek sambil tegak bertolak pinggang Kedua matanya memandang angker Membuat para murid yang tadi hendak dekat menyerang kini hanya bisa tertegun di tempat masing-masing Mereka sama maklum kalau tamu tidak diundang ini memiliki kepandayan sangat tinggi dan bukan tandingan mereka Lalu terdengar seseorang berteriak Lekas panggil ketua dua orang murid berkelebat tinggalkan tempat itu Si nenek menyeringai dasar manusia-manusia tolol katanya Kalau tadi-tadi saja kalian turuti perintahku tak akan ada nyawa melayang Goblok sampan Gayana yang tengah tertidur lelap tersentak kaget ketika dibangunkan Ketua perguruan ini tambah kaget sewaktu diberi tahu apa yang terjadi Cepat dia berganti pakaian lalu keluar dari rumah papan mendahului dua orang murid yang melapor Sementara itu seluruh murid perguruan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi kini telah terbangun dan mereka semua menghambur ke tanah lapang Para murid memberi jalan begitu ketua mereka muncul Sesaat kemudian sampan Gayana telah berada di tengah lapangan Sesaat dia memperhatikan empat orang muridnya yang bergeletak mati di tanah Lalu dia memandang ke arah si nenek Nenek, aku tidak kenal dirimu Pasal apa membuat kau membunuh empat murid perguruan? Si nenek tidak segera menjawab Dia memperhatikan lelaki di hadapannya mulai dari ujung rambut sampai ke kaki baru membuka mulut Apa benar kau orangnya yang bernama sampan Gayana, anak dari Giri Arsana? Karena kau tidak salah Aku memang sampan Gayana, putra Giri Arsana Sekarang harap kau memberitahu siapa dirimu Si nenek tidak menjawab Dia mendengak lalu keluarkan suara tawa panjang Sampan Gayana yang merasa dianggap rendah maju satu langkah Nenek, kau muncul malam buta Membunuh murid-muridku tanpa diketahui apa dosa dan kesalahannya Tidak ada silang sengketa di antara kita Apa yang kau ucapkan itu benar Tak ada dosa, tak ada kesalahan dan tidak ada silang sengketa Tapi aku beritahu padamu anak manusia Kau menanggung dosa turunan Dosa keji yang pernah dibuat ayahmu Kening ketua perguruan silat melati putih itu tampak berkerut Aku tidak mengerti maksud kata-katamu Aku kemarin memang tidak membuat kau mengerti Kau tidak perlu mengerti Aku hanya ingin satu orang mengerti Keluar dari sarang persembunyiannya untuk menerima pembalasan sakit hati Selama dia masih bersembunyi secara pengecut Selama itu pula aku akan mengambil korban satu demi satu orang-orang yang terdekat dengan dia Siapa yang kau maksudkan dengan dia itu bentak sampan Gayana Si nenek menyeringai lalu menjawab Giri Arsana Bapak moyangmu aku makin tidak mengerti dengan junturunganmu ini kata sampan Gayana Kesabaranku sudah hilang Aku terpaksa menangkapmu karena telah membunuh empat murid perguruan si nenek tertawa Sebelum kau menangkapku lekas kau beritahu dulu di mana bapak moyangmu itu bersembunyi Enam bulan aku sudah mencarinya Sampai saat ini dia berlaku pengecut tidak mau memunculkan diri dalam dunia persilatan Ada urusan apa kau mencari ayahku tanya sampan Gayana Sudah aku bilang kau punya dosa turunan Berarti bapak moyangmu itu punya kesalahan besar Sangat besar Nah sekarang cepat beritahu di mana dia berada Kalaupun aku tahu Tidak akan ku katakan padamu Jawab sampan Gayana hilang kesabaran Kalau begitu terpaksa aku membunuh anak ular untuk memancing keluar bapak ular Rupanya sudah jadi takdir seluruh keluargamu Harus ku habisi lebih dulu baru giliran bapak moyangmu itu si nenek tertawa panjang Sampan Gayana tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi Kesabarannya habis Didahului dengan bentakan keras dia menghantam ke arah muak si nenek Yang diserang ganda tertawa Tangan kanannya diangkat Wut Sampan Gayana terkejut ketika merasakan angin dingin yang menyambar keluar dari tangan si nenek Serta merta dia sadar bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang jauh lebih tinggi Maka cepat-cepat dia menghindarkan terjadinya bentrokan pukulan Sampan berkelit ke samping Dari samping diakirimkan pukulan berupa sodokan keleher si nenek Rupanya ketua perguruan silat melati putih ini sengaja mengeluarkan jurus-jurus andalan dan mengandung maut agar dapat menghantam lawannya dengan cepat Si nenek masih tampak tertawa-tawa Lima jurus dia sengaja membiarkan dirinya diserang habis-habisan Jurus keenam Sampan Gayana berhasil memukul bahu perempuan tua ini Orang lain pasti akan terpental paling tidak akan melintir tubuhnya dihantam pukulan yang berkekuatan hampir lima puluh kati itu Tapi si nenek sedikit pun tidak bergeming Malah Sampan Gayana merasakan tangannya yang memukul menjadi pedas Sudah saatnya kau menyusul ibumu Sampan Gayana berkata si nenek sambil mundur dan pentang tangan kanannya ke depan Ketua perguruan silat melati putih itu tentu saja terkejut mendengar ucapan si nenek Tapi sekaligus dia juga tidak mengerti Apa maksudmu tanyanya membentak Si nenek tertawa Ibumu sudah lebih dulu mampus di tanganku Kau korbanku yang kedua Jika bapak moyangmu masih belum mau keluar dari persembunyiannya untuk mempertanggungjawabkan dosa Korban selanjutnya akan jatuh Begitu seterusnya sampai bapak moyangmu muncul manusia keparat Jadi kau telah membunuh ibuku teriak Sampan Gayana Si nenek balas dengan tawa cekikikan Jangan khawatir Aku akan bawa kau ke tempat maya ibumu tergeletak Kalian masih bisa berjumpa dalam alam roh Hik, hik, hik perempuan iblis teriak Sampan Gayana Tangan kanannya mengeruk ke saku pakaian Dari dalam saku itu dia mengeluarkan segenggam benda putih Benda ini bukan lain adalah bunga melati putih yang telah mengering Bunga melati kering ini merupakan senjata rahasia andalan terakhir Seng Ketua Perguruan Sekali dia menggerakkan tangannya Dua belas bunga melati melesat mengeluarkan suara berdesing Nenek muka tengkorak angkat tangan kirinya Delapan bunga melati kering mental dan hancur berantakan Tapi empat lainnya masih sempat menyambar tubuhnya Des 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 Baju hijau tua yang dikenakan si nenek kelihatan berlubang di empat bagian Namun tubuhnya yang hanya tinggal kulit pembalut tulang itu sedikit pun tidak cedera Berubahlah para Sampan Gayana Puluhan murid perguruan yang menyaksikan kejadian itu juga ikut melengak kaget Mereka semua tahu jangankan tubuh manusia Batang pohon pun akan tembus dihantam senjata rahasia ketua mereka Namun nyatanya si nenek tidak cedera sedikit pun Didahului suara tertawa melengking tinggi nenek muka tengkorak ajukan tangannya ke depan Lima buah kuku panjang runcim berwarna hitam mencuat secara aneh dari kelima ujung jarinya yang kurus kering Sampan Gayana terkejut besar Dia mundur satu langkah Di depannya si nenek datang memburu cepat sekali Dia tidak mampu menangkis ataupun mengelak ketika lima kuku jari itu berkelebat mencakar muka dan dadanya Ketua perguruan silat melati putih ini menjerit mengerikan Darah menyembur dari guratan luka yang sangat dalam di muka dan dadanya Kedua tangannya ditekapkan ke wajahnya namun belum kesampaian lututnya telah goyah Sebelum roboh ke tanah nyawanya sudah lepas Dan sebelum dia jatuh tergelimpang si nenek sambut tubuhnya dengan bahunya Dilain saat perempuan tua itu sudah memanggu mayat sampan Gayana di bahu kirinya Puluhan anak murid perguruan tentu saja tidak tinggal diam Mereka berteriak marah dan serempak maju Ada yang hanya mengandalkan tangan kosong Ada pula yang menghunus berbagai senjata Kalian murid-murid setia Bersedia membela pimpinan Tapi apa ada gunanya membela manusia yang sudah jadi mayat Apa kalian hendak membayar kebodohan kalian dengan nyawa perempuan iblis Kami bersedia mengorbankan darah dan nyawa asal kau bisa kami bunuh Teriak seorang murid dari tingkat paling tinggi Bagus Kalau begitu lekas maju agar cepat aku membereskan kalian Kata si nenek pula Puluhan murid perguruan yang tidak takut mati demi membela ketua mereka benar-benar maju Si nenek tertawa keras Tangan kanannya digerakan Lima larik sinar hitam berkelebat mengerikan lalu terdengar jeritan susul menyusul Sembilan anak murid perguruan roboh dengan muka atau tubuh hangus seperti dipanggang Puluhan murid lainnya jadi tercekat Tapi hanya sebentar sesaat kemudian kembali mereka menyerbu dengan dekat Namun si nenek sudah berkelebat Tiga murid perguruan yang coba mengejar mental dihantam tendangan dan pukulannya Si nenek lenyap Hanya suara tawanya saja yang masih terdengar dalam gelapnya malam di kejauhan Lapat-lapat kembali terdengar suara nyanyiannya di kejauhan Seng istri sudah ku dapat menyusul kini anak keempat Satu persatu ku buat sekarat agar terkikis dendam berkarat si nenek Lari laksana hantu malam Seperti dituturkan sebelumnya mayat sampan Gayana inilah yang dibawanya ke tepi kawah gunung Krakatau lalu dimasukkan ke dalam lubang lebih dahulu dibunuh dan dibawa ke tempat itu Suasana gempar masih melanda perguruan silat melati putih ketika seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong menjela bahu muncul Puluhan murid perguruan yang tidak mengenal dirinya dan menaruh curiga langsung mengurungnya Mana ketua kalian? Aku datang membawa pesan penting kata pemuda yang baru datang sambil menunjukkan sepucu kelipatan surat Kedua matanya memandang berkeliling Tadi dia sempat melihat beberapa mayat yang digotong ke arah rumah panjang Seorang murid dari tingkat atas yang mengenal pemuda itu menyeruak di antara para murid Pendekar 212 Kau datang terlambat, eh, apa yang terjadi tanya tamu muda yang datang yang bukan lain pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng dari Gunung Gede Ketua dibunuh orang tak dikenal Mayatnya diculik Entah dilarikan kemana, astaga Wiro tentu saja terkejut dan garuk-garuk kepala Isi surat dari guruku ini justru hendak memberi tahu ada bahaya yang mengancam Ternyata aku terlambat Wiro serahkan lipatan surat pada murid perguruan di depannya Si murid membacanya sebentar lalu melipat surat itu kembali Dalam surat yang Sinto Gendeng memberi peringatan ada bahaya bagi anak-anak dan keturunan giri arsana Diminta agar berhati-hati Tapi kini tak ada gunanya Ketua kami sudah menemui kematian Coba kau terangkan ciri-ciri pembunuh itu, kata Wiro Murid perguruan menerangkan ciri-ciri nenek angker yang membunuh dan menculik mayat sampan Gayana Kuku hitam mencuat dari jari-jari tangan Hem-hem, Wiro bergumam dan lagi-lagi hanya bisa garuk-garuk kepala Aku akan coba mencari tahu siapa adanya Tua Bangka itu, kata pendekar 212 pula Namun saat ini aku perlu keterangan siapa dan di mana saja saudara-saudara kandung ketua kalian berada Selama ini ketua selalu tertutup Dia tidak pernah menceritakan siapa kakak dan adiknya Juga tidak pernah menerangkan di mana mereka berada Kami hanya tahu beliau berayahkan orang sakti berjuluk Dewa berpayung hitam Tapi orang itu pun tiba-tiba saja lenyap dari dunia perselatan, kata Wiro Dia diam sesaat akhirnya berkata Aku harus pergi sekarang Mungkin ada sesuatu yang hendak kalian sampaikan Kami hanya berharap agar kau bisa membantu mencari pembunuh ketua kami Kabarnya nenek angker itu juga telah membunuh ibunya ketua kami Jawab murid perguruan tadi Akan aku lakukan sebisa dayaku Karena istri giri arsana masih ada pertalian darah dengan guruku yang Sinto Gendeng Hanya ada sesuatu yang mengherankan Mayat istri giri arsana tidak pernah ditemukan Kalau mayat ketua kalian diculik si nenek Berarti dia juga yang menculik mayat si ibu Untuk apa Wiro garuk-garuk kepala Kalian bisa memberitahu ke arah mana larinya nenek pembunuh itu Beberapa orang menunjuk ke arah kanan Pendekar 212 trampa menunggu lebih lama berkelebat ke arah itu Rumah kecil itu terletak di pinggiran timur kota raja Lima orang bertubuh kekar dan bersenjata tombak serta golok di pinggang berjaga-jaga di pintu masuk Lalu di tempat gelap, tidak kelihatan oleh pandangan Mayat menebar lebih dari 10 orang yang juga berperawakan kekar dan menggenggam kelewang atau golok Seorang penunggang kuda yang mukanya ditutup kain hitam sebatas Mayat memasuki halaman rumah Kudanya ditambatkan pada sebuah palang rambu Lalu dia melangkah cepat menuju ke pintu Di depan pintu lima lelaki yang berjaga-jaga cepat menghadang Yang empat langsung mengangkat tangan dan mengarahkan tombak pada orang yang barusan datang ini Yang satu lagi maju mendekat sambil menghunus golok Harap sebutkan kata rahasia yang sudah ditentukan Orang bercadar segera menjawab Malam gelap tak ada bintang tak ada bulan Empat tombak diturunkan Golok dimasukkan kembali ke dalam sarungnya Lima orang di depan pintu menjura salah seorang dari mereka cepat membuka pintu Orang bercadar segera masuk ke dalam rumah Lima penjaga tadi kembali berjaga-jaga Mereka kini tinggal satu orang lagi yang harus ditunggu Tak selang berapa lama satu bayangan putih berkelebat Belum sempat lima pengawal di pintu memperhatikan dengan jelas tahu-tahu orangnya sudah berdiri di depan mereka sambil garuk-garuk kepala Lima penjaga memperhatikan orang ini Masih muda dan berambut gondrong Tidak seperti dua tamu terdahulu Yang satu ini datang tanpa memakai kain cadar dan sikapnya tanpa konyol lakan Empat tombak segera diangkat dan siap menambus pemuda berpakaian putih yang barusan datang ini Harap ucapkan kata rahasia yang sudah ditentukan kata pengawal yang tegak menghunus golok besar Tamu yang datang tidak segera menjawab Dia perhatikan si tinggi kekar di depannya lalu melirik pada empat kawannya yang tegak sambil mementang tombak Saya akan bertanya sekali lagi Kalau tidak bisa menjawab kawakan kami bunuh kata pengawal di hadapan tamu muda yang barusan datang Pemuda itu garuk-garuk kepalanya Dia mengingat-ingat Ah, sialan benar Aku lupa sandi yang harus dikatakan itu Kalau begitu bersiaplah untuk mati Kau penyusup yang tidak diundang pengawal di sebelah depan angkat tangannya yang memegang golok Dia juga memberi isyarat pada empat temannya Maka empat tombak segera hendak dilemparkan ke arah tubuh pemuda itu Tunggu dulu Sabar sedikit Aku sedang coba mengingat Nah, aku ingat sekarang Kata rahasia itu malam gelap Tak ada bintang, tak ada bulan Betul begitu lima tangan yang mencekal senjata ditulmkan Si pemuda tertawa lebar lalu garuk-garuk lagi kepalanya Ditepuk-tepuknya bahu pengawal di depannya seraya berkata Kau dan kawan-kawanmu bekerja baik Aku akan beritahu pada atasanmu di dalam agar memberikan gaji tambahan Terima kasih, terima kasih Kata lima pengawal sambil menjura lalu mereka menepi memberi jalan Yang satu membuka pintu lalu mempersilahkan pemuda gondrong itu masuk Yang dipersilahkan langsung saja nyelonong ke dalam rumah Di dalam rumah kecil, mengelilingi sebuah meja yang diatasnya ada sebuah lampu minyak nampak duduk tiga orang lelaki Yang pertama bertubuh tinggi kurus dengan rambut putih keseluruhannya Wajah dan sikapnya memancarkan wibawa yang tinggi Orang ini adalah ganda Arya Wisesa, patih kerajaan Di samping kirinya seorang lelaki berkumis tebal, berwajah agak garang Dialah tadi yang datang dengan memakai cadar Namanya Cemanitan Duisoka Dia dikenal sebagai orang penting dalam kerajaan dan menduduki jabatan wakil kepala pasukan kerajaan Orang ketiga yang duduk di sebelah kanan patih ganda Arya Wisesa adalah salah seorang tangan kanan seng patih tanpa ada jabatan dalam kerajaan Usinya hampir setengah abad Dia mempunyai hubungan baik dengan semua pejabat istana dan juga diketahui berhubungan dekat dengan para tokoh rimba perselatan di kawasan barat Pulau Jawa Namanya Brambang Santika Ketiga orang itu tampak bebas dari rasa gelisah mereka ketika melihat orang terakhir yang mereka tunggu telah muncul dan seperti biasanya dengan sikap konyolnya Setelah memberi hormat pada orang-orang yang duduk di sekeliling meja, tamu paling muda ini mengambil tempat duduk di depan patih ganda Arya Wisesa Kami gembira melihat kau datang Pendekar 212 Tamu yang terakhir datang mengangguk lalu menjawab Saya hanya mewakili guru El Sinto Gendeng Semua di sini sudah tahu bahwa beliau berhalangan datang dan minta disampaikan salam maaf Patih ganda Arya Wisesa balas mengangguk Waktu kita tidak banyak Karena kita sudah berkumpul semua maka saya kira kita bisa segera mulai pertemuan rahasia ini Patih kerajaan membuka pembicaraan Seperti diketahui sudah bocor rahasia bahwa kepala pasukan kerajaan dibantu oleh beberapa orang culas tengah menyusun rencana keji hendak merampas tahta kerajaan dari tangan Seng Prabu Raja sendiri saat ini masih belum tahu Kita sebagai orang-orang yang setia pada Seng Prabu dan kerajaan harus menggagalkan rencana busuk itu Namun kepala pasukan yang hendak berhianat itu memiliki kekuatan dan pendukung yang cukup kuat Karenanya dalam bertindak kita harus sangat berhati-hati Yang terutama harus dihindari alah terjadinya pertumpahan darah sesama kita Saya sudah menugaskan Cemanitan Duisoka untuk terus memperhatikan gerak-gerak kepala pasukan kerajaan Kelompok-kelompok yang diketahui membantunya harus dipindah atau dipecah hingga keakuan mereka menjadi berkurang Lalu sahabat saya Brambang Santika telah pula meminta bantuan beberapa tokoh silat Baik di dalam maupun di luar istana untuk membantu menyelamatkan Seng Prabu dan kerajaan Kami bertiga di sini sudah sama setuju untuk minta batuan yang Sinto gendeng dari Gunung Gede Dan kami bersyukur bahwa orang sakti itu telah bersedia mengutus murid tunggalnya Sahabat Brambang Santika dan Kau Pendekar 212, kalian kebagian tugas paling berat Yaitu mengawasi gerak-gerik para tokoh silat di dalam dan di luar istana yang sudah diketahui jelas membantu gerakan kepala pasukan kerajaan Kalian berdua diberi wewenang untuk turun tangan sampai pada kewenangan untuk menangkap bahkan membunuh mereka Saya yakin kita akan dapat menggagalkan kelompok orang-orang hianat itu namun saat ini terus terang ada satu hal yang mengganggu pikiran saya Coba dikatakan saja patih Siapa tahu kami dapat membantu, kata Brambang Santika Seperti kalian tahu, putra tunggal saya kawin dengan Winnie Kantili, putri dari Giri Arsana, tokoh silat Jawa Barat yang bergelar Dewa Berpayung Hitam Mesan saya ini sejak beberapa bulan lalu tiba-tiba saja lenyap Tak seorang pun tahu di mana dia berada Sesuatu pasti telah terjadi dengan dirinya Kalau dia memang sudah meninggal tentu ada kuburnya Saya dan atas permintaan anak menantu saya sudah menebar orang menyirap kabar dan menyelidiki Namun di mana tokoh silat itu berada masih gelap Kabar yang disirap oleh orang-orang saya ialah bahwa seorang nenek sakti juga tengah mencari-cari Giri Arsana Tampaknya seperti ada silang sengketa besar antara besan saya dengan perempuan tua itu Konon dia telah membunuh istri Giri Arsana dan menculiknya Tambahan berita buruk, paman patih, memotong pendekar 212 Orang yang sama belum lama ini telah membunuh dan menculik ketua perguruan silat melati putih Yaitu Sampan Gayana yang adalah putera keempat Giri Arsana Kakak kandung menantu paman patih, paras patih kerajaan jadi berubah Kalau begitu berarti seluruh keluarga dan turunan Giri Arsana berada dalam bahaya besar Bahaya maut Dari mana kau mendapat berita itu pendekar 212 tanya seng patih Wiro lantas menuturkan kisah kedatangannya ke perguruan silat melati putih Pembunuhnya seorang nenek berwajah tengkorak Lima jari tangannya bisa mengeluarkan kuku hitam panjang Patih ganda Arya Wisesa berdiri dari tempat duduknya Berarti nenek pembunuh itu adalah seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis katanya hampir berteriak Tapi bukankah perempuan itu sudah lama diketahui mati ujar berambang santika yang tahu banyak tentang dunia persilatan Cemanitan wisoka menyeling Jangan-jangan dia hanya melenyapkan diri untuk sementara mungkin membekal suatu maksud tertentu Boleh jadi, kata patih kerajaan Namun yang saya tidak mengerti, ada sebab musabab apa sepuluh kuku iblis membunuhi anak keturunan giri arsana Setahu saya di masa muda dulu antara giri arsana dan seri tiga dini ada hubungan percintaan, kata berambang santika Pendekar 212 lantas ikut bicara Soal perempuan tua itu jika semua di sini setuju biar saya dan paman berambang santika yang mengurus Hanya yang perlu dipikirkan ialah keselamatan menantu perempuan paman patih yaitu ini kantili Kau betul pendekar 212, kata patih kerajaan Saya akan menaruh pengawalan ketat atas dirinya, Wiro mengangguk Tapi harap jangan lupa ungkapan belum dapat anak ular kandangnya pun kalau perlu dirusak Apa maksudmu pendekar 212 tanya patih kerajaan pula Jika pembunuh tidak dapat menembus tembok pengawalan putri paman patih Bukan mustahil dia akan membunuh putra paman patih lebih dulu Patih ganda Aryawi sesam mengangguk-angguk Terima kasih, kau mempunyai pikiran sedalam dan sejauh itu Untuk saat sekarang ini saya usulkan agar anak dan menantu paman patih diungsikan ke satu tempat yang aman Dan tentunya dalam penyamaran hingga sulit diketahui orang Saya akan mengatur hal itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, kata ganda Aryawi sesam Sekarang mari kita kembali pada penanganan orang-orang hianat yang hendak memerontak Suami istri petani muda itu duduk bercakap-cakap di bawah pohon di depan kebon sayur mereka yang luas Saat itu menjelang sore Keduanya tampak gembira karena sesekali pembicaraan diseling dengan gelap tawa Lucu juga kita berpura-pura jadi petani begini, kata yang lelaki Seng istri menjawab Yang jadi pertanyaan sampai berapa lama kita harus menyamar seperti ini mudah-mudahan saja Nenek jahat itu lekas dipekuk Sahut Seng suami Kedua suami istri petani ini bukan lain adalah Winikantili putri patih ganda Aryawi sesam dengan suaminya Raden Sabrang Winata Seperti telah direncanakan, guna menyelamatkan kedua orang ini dari sepuluh kuku iblis maka mereka diungsikan ke pinggiran kota raja Menyamar sebagai suami istri petani Selain itu tentu saja penjagaan tersamar dilakukan Belasan prajurit kepatihan serta beberapa tokoh silat siang malam bergantian menjaga keselamatan kedua orang itu Berambang santika sewaktu-waktu muncul untuk memeriksa keadaan Sementara itu patih ganda Aryawi sesam dan wakil kepala pasukan kerajaan Cemanitan Duisoka telah berhasil memecah kekuatan mereka Yang berniat melakukan pemberontakan beberapa kelompok besar pasukan yang dapat dipengaruhi kaum pemberontak dipindahkan jauh ke pinggiran kota raja Lalu diganti dengan pasukan-pasukan yang setia pada Seng Prabu Tindakan ini rupanya tercium oleh pagar para Greg, kepala pasukan kerajaan yang merencanakan perebutan tahta Maka diam-diam dia segera mengatur siasat Satu demi satu direncanakannya untuk membunuh para pejabat dan tokoh kerajaan yang setia pada Seng Prabu Dalam daftar yang akan dibunuh tentu saja termasuk nama patih kerajaan, wakil kepala istana Gerakan kaum pemberontak rupanya mulai berhasil Dua hari kemudian istana dilanda kegegeran karena dua orang tokoh silat ditemukan mati keracunan Kembali pada Raden Sabrang Winata dan Winikantili Kedua suami istri ini bersiap-siap meninggalkan kebun ketika langit sebelah timur kelihatan tertutup asap kelabu Di antara warna kebuah itu kelihatan warna merah sesekali menjulang ke langit Ada kebakaran di arah kota raja, kata Raden Sabrang dengan perasaan khawatir Istrinya juga tampak gelisah Pada saat itu dua orang pengawal muncul, disusul oleh seorang tua berpakaian berbentuk jubah hitam Orang ini adalah salah satu dari tiga tokoh silat istana yang ditugaskan untuk mengawal kedua suami istri itu Raden Sabrang, saya mendapat kabar sedang terjadi kebakaran dekat istana Saya dan beberapa pengawal akan segera menuju kota raja Yang lain-lain tetap berjaga-jaga di sini Harap Raden berdua jangan kemana-kemana Masuk saja ke dalam, pergilah dan kembali dengan cepat Jawab Raden Sabrang Winata Dia membimbing istrinya menuju ke rumah Namun baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba terdengar suara tawa mengekeh Disusul dengan nyanyian yang berdosa berpura lupa berlagak bodoh Seolah gagah kalau tak muncul perlihatkan dada anak turunan Ku jadikan mangsa seng istri Sudah ku dapat begitu juga Anak keempat hari ini menyusul anak yang bungsu kubur di pulau Sudah menunggu belum habis kejut Raden Sabrang dan Winnie Kantili Tiba-tiba sesosok tubuh nenek berwajah angker sudah tegak di depan mereka Hik, hik, hik Kalian pandai menyamar Tapi jangan kira aku bisa ditipu Sumpah sudah jatuh Seluruh turunan giri arsana harus mati di tanganku Kecuali manusia biang racun itu muncul nunjukkan diri menerima kematian Raden Sabrang cepat memegang bahu istrinya dan menyuruh Winnie Kantili berdiri di depannya Dia lalu menghadapi si nenek Lelaki ini sudah dapat menduga siapa adanya nenek bermuka tengkorak di hadapannya itu Kau pasti manusia yang berjuluk sepuluh kuku iblis Si pembunuh kejam orang-orang tak berbosa Kau telah membunuh kakak sampan Gayana dan ibu mertuaku Sekarang kau menginginkan jiwa istriku Sungguh keji Apa salah kami semua seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis kembali tertawa panjang Kalian memang tidak punya dosa Tapi kalian menanggung dosa turunan Dosa bapak moyangnya yang bernama giri arsana itu dua bayangan berkelebat Disusul dengan gerakan-gerakan cepat Lebih dari sepuluh orang pengawal mengurung si nenek dan di kiri kanannya tegak dua orang tokoh silat istana Salah seorang dari tokoh ini membentak Perempuan sedeng Lekas minggak dari sini atau kupatahkan batang lehermu saat ini juga sepuluh kuku iblis mendungak lalu kembali tertawa panjang Perlahan-lahan bersamaan dengan siapnya suara tawanya dia palingkan kepala pada orang yang barusan menghardiknya Telunjuk kirinya ditudingkan tepat-tepat ke muka tokoh silat itu Lelaki jelek Aku tahu siapa dirimu bukankah kau kunyuk yang bernama camar wungu Manusia sombong bergelar si tangan besi Hai, hik, hik Aku mau lihat bagaimana sepasang tangan besimu hendak mematahkan batang leherku Lalu si nenek melangkah ke hadapan tokoh silat istana itu sambil sorongkan kepalanya Camar wungu jadi kaget sekaligus merasa marah ditantang begitu rupa Kedua tangannya setamerta tampak berubah menjadi kecoklat-coklatan dan keras laksana batang besi Manusia keparat Kau memang minta mampus dua tangan camar wungu bergerak laksana kilat Dalam sekejapan saja sepuluh jari tangannya sudah mencengkeram batang leher si nenek dan mematahkannya Yang terdengar kemudian bukan jeritan si nenek melainkan jeritan camar wungu Cekikannya terlepas kedua matanya mendelik dan tubuhnya terhuyung-huyung Winikantili menjerit sewaktu menyaksikan apa yang terjadi dengan tokoh silat istana itu Perutnya robek besar Darah munkrat dan ususnya membusai mengerikan Nyawanya tidak tertolong lagi Manusia jahanam teriak tokoh silat yang satu lagi Dia hunus senjatanya yaitu sebilah pedang pendek Lalu menyerang Beberapa orang pengawal ikut melompat dengan senjata di tangan Si nenek menyambut serangan itu dengan tawa melengking Tubuhnya berkelebat Lima jari tangannya melesat ke depan Lalu pekik terdengar susul menyusul Lima orang berkapar di tanah Salah satu di antaranya tokoh silat tadi Mereka yang masih hidup menjadi leleh nyalinya dan tertegun tak berani bergerak Kesempatan ini dipergunakan seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis berkelebat menyambar tubuh Winikantili Suaminya coba menghalangi dengan berusaha menjambak rambut nenek itu Tapi satu pukulan pada perutnya membuat dia terlipat lalu roboh ke tanah Di lain saat terdengar jeritan Winikantili Muka dan dadanya berlumuran darah oleh lima guratan luka yang dalam Raden Sabrang cepat bangkit dan berusaha mengejar ketika dilihatnya si nenek hendak melarikan istrinya Tapi lagi-lagi hantaman si nenek membuatnya jatuh tergelimpang ke tanah Kali ini tak bangkit lagi karena tulang dadanya melesat remuk dan dia mengalami kesulitan bernafas Win, Winikantili memanggil Raden Sabrang Dia berusaha berdiri mengejar tapi roboh lagi Sepuluh kuku iblis tertawa melengking Tubuh Winikantili yang berada dalam keadaan luka parah dan sekarat dipanggulnya di bahu kiri Dia memandang berkeliling lalu melompat ke arah matahari tenggelam Namun gerakannya tertahan Ada dorongan angin dasyat datang dari depan yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung Tubuh Winikantili yang ada di panggulannya hampir terlepas Si nenek berseru marah sambil melompat ke kiri Dia balas menghantam Tapi ketika melihat wajah orang yang menghadangnya Kedua matanya jadi terliak Hatinya berdenyuk penuh rasa tidak percaya Dia membatin Apakah ini hanya satu kebetulan atau manusia keparat itu memang hidup kembali? Tapi bagaimana bisa semuda ini perempuan jahat? Jangan harap kali ini kau bisa membunuh dan kabur senaknya Turunkan putri patih itu cepat pemuda di depan si nenek membentak Siapakah si nenek balas menghardik? Aku utusan dari neraka yang datang untuk mengambil nyawa busukmu jawab si pemuda Gila kata si nenek lagi dalam hati Ucap dan lagaknya persis sama dengan si keparat itu Bagaimana ada dua manusia bisa mirip satu sama lain Jangan kau berani bergurau di hadapan nenek moyangmu Lekas menyikir atau kau jadi korbanku berikutnya Saat ini juga yang diancam garuk-garuk kepala dan menyeringai lalu maju selangkah Si nenek angkat tangan kanannya siap untuk menghantam Tapi entah mengapa tiba-tiba saja ada rasa tidak enak dalam hatinya Tangannya diturunkan kembali Kesempatan ini dipergunakan si pemuda untuk melompat Coba merampas tubuh Winikantili Kali ini si nenek tidak bisa berbuat lain Dia cepat mengelak ke kiri lalu kirimkan tendangan kaki kanan Tapi luput karena yang diserang sudah lebih dulu mengelak dan membalas dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Sepuluh kuku iblis keluarkan pekek melengking Tubuhnya lenyap Tangan kanannya mencakar ke depan Namun aneh Sekali ini dia tidak keluarkan kuku-kuku iblisnya Hanya saja serangannya ini kini mengerahkan lebih dari separuh tenaga dalamnya Akibatnya si pemuda merasa seperti disambar angin topan Tubuhnya terpental Dada pakaiannya robek Selagi dia mencoba mengimbangi diri agar tidak jatuh Nenek berwajah tengkorak itu kembali menyerbu dengan cekaran kewajah lawan Tapi lagi-lagi dia tidak keluarkan kuku-kuku iblisnya Dalam keadaan terdesak si pemuda menghantam sambil kerahkan tenaga dalam Terdengar suara angin meneru dasyat Si nenek terkejut dan berseru Jurus di balik gunung memukul halilintar Lalu dia cepat batalkan serangannya dan menyingkir mundur dengan mati mendeli Si pemuda yang tentunya adalah pendekar 212 Wiro Sableng jadi terkejut ketika mendengar lawan menyebut dengan tepat jurus pukulan yang dilancarkannya Jadi kau Jadi kau manusia yang berjuluk pendekar 212 itu kata si nenek dengan mati masih melotot dalam hati dia lagi-lagi membatin Ah, mengapa wajahnya begitu sama? Kepandainya pun tak ku sangka begini hebat Dia bisa berbahaya Tapi bagaimana ini? Aku tidak tega mencelakainya Lebih baik aku lekas pergi dari sini Si nenek keruksaku pakaiannya mengeluarkan sebuah benda berwarna hitam Murid yang sinto gendeng yang sudah punya banyak pengalaman segera tahu benda apa yang ada di tangan si nenek Dia coba merampas tapi terlambat Benda itu telah lebih dulu dibantingkan 10 kuku iblis ke tanah Terdengar lektupan halus Lalu asap tebal menggebubu menutup pemandangan sejarah tiga tombak persegi Wiro batuk-batuk dan cepat menyingkir Ketika asap tebal lenyap Si nenek bersama sosok Winnie Cantil yang dipanggulnya tidak kelihatan lagi di tempat itu Pendekar 212 cepat mendatangi sosok Raden Sabrang yang sedang sekarat terkapar di tanah Raden, kejar Kejar perempuan iblis itu Dia melarikan Winnie Tolong istriku, terlambat Tak mungkin dikejar Kecuali ada yang tahu kemana perempuan itu membawa istri Raden Jawab Wiro lalu dia menotok tubuh Raden Sabrang di beberapa tempat Totokan ini tak mungkin menyelamatkan jiwa putra patih kerajaan itu Namun paling tidak dapat mengurangi rasa sakit yang dideritanya Aku, aku mendengar dia menyebut-nyebut pulau Ada banyak pulau di pantai utara Satu yang terbesar pulau Rakata Mungkin nenek itu membawa korbannya ke sana? Tapi untuk apa? Selagi pendekar 212 berpikir-pikir tiba-tiba dari arah barat terdengar gemuruh suara derap kaki kuda banyak sekali Murid yang Sinto gendeng cepat palingkan kepala Lalu dia melihat rombongan orang-orang itu Di sebelah depan adalah patih ganda Arya Wisesa Di sebelahnya cemanitan Duwisoka Di sebelah belakang menyusul berambang santika bersama dua orang tokoh silat istana Lalu di sebelah belakang lagi puluhan para jurid kerajaan Melihat Wiro berdiri di tempat itu patih kerajaan mengangkat tangan memberi tanda agar rombongan berhenti Dia hendak mengatakan sesuatu pada Wiro namun berteriak keras ketika melihat mayat-mayat yang berkaparan Dua di antaranya adalah tokoh silat istana yang ditugaskan untuk mengawal putra dan menantunya Di sebelah sana malah tampak pula sosok tubuh Raden Sabrang terkapar tak bergerak lagi Gusti Auloh Apa yang terjadi teriak patih ganda Arya Wisesa lalu melompat turun dari kuda Tubuh patih kerajaan ini bergetar keras menyaksikan kematian putranya itu Dia duduk bersimpuh di tanah dan meletakkan kepala Raden Sabrang di atas pangkuannya sambil menangis terisak Mana Wini menantuku teriaknya Seng Patih kemudian Perempuan berjuluk sepuluh kuku iblis yang menculiknya menerangkan Wiro Ya Tuhan, patih ganda Arya Wisesa merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas Tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh kalau tidak lekas dipegang oleh Wiro Wini Ya Tuhan, tolong dia selamatkan dia Berambang Santika saat itu telah pula turun dari kudanya Sambil memegang bahu Seng Patih dia berkata ada pengkhianat di antara kita Kalau tidak bagaimana mungkin sepuluh kuku iblis mengetahui menantu dan putramu berada di tempat ini Seng Patih turunkan kedua tangannya Sepasang matanya tampak merah Kau benar sahabatku Ada pengkhianat di antara kita Tapi siapa kelak musuh dalam selimut itu akan kita ketahui juga Dia tidak bakalan lolos Saya berjanji akan mengorek jantungnya dengan tangan saya sendiri Kata berambang Santika pula sambil mengetepalkan tinju kanan Wakil kepala pasukan kerajaan yang masih tetap berada di atas punggung kudanya berkata untuk pertama kali Paman Patih, kau harap di sini saja Biar kami yang meneruskan pengejaran terhadap pagar para Greg selagi dia masih belum jauh Tidak Aku tetap akan mengejar si pengkhianat itu Jawab Patih Ganda Aryawi sesalalu berpaling pada Wiro Pendekar 212 Harap Kasuka membantu mengurus jenazah puteraku dan yang lain-lainnya Wiro garuk-garuk kepala lalu mengangguk Sri Tegandini alias 10 kuku iblis duduk termenung di tepi kawah gunung Krakatau Di atasnya 7 buah batang kelapa kini 3 di antaranya telah berisi mayat yang diawetkan Yang pertama istri Giri Arsana Yang kedua mayat anak lelakinya yaitu anak yang keempat Dan yang ketiga anak bungsunya yaitu ini kantili Yang dipikirkan si nenek kini bukan meneruskan rencananya mencari turunan Giri Arsana yang lain Guna memancing orang yang paling dibencinya itu keluar dari persembunyiannya Pikiran dan ingatan serta kenangan si nenek kini justru pada murid yang sintogeneng pendekar 212 Wiro Sableng Sulit Gila dan tidak dapat dipercaya katanya berulang kali dalam hati Bagaimana ada kenyataan bahwa wajah pemuda itu persis sama dengan wajah Giri Arsana sewaktu dia masih muda? Bukan cuma wajah, lagak dan ker dia bicara pun begitu mirip Kalau saja aku masih muda, sesaat wajah si nenek tampak menjadi merah Dia mengusap muka tengkoraknya berulang kali Menyadari keadaan dirinya kedua matanya tampak berkaca-kaca Gila dia memakil lagi dalam hati Tak mungkin aku harus jatuh cinta pada pemuda itu Usiaku paling tidak 3 kali usianya Lalu wajahku yang begini angker Tubuhku yang kurus kering rongsokan Tapi gila Mengapa aku terus teringat padanya? Ketinggian ilmu silat dan kesaktiannya membahayakan diriku Bisa-bisa aku celaka di tangannya sebelum sempat menuntut balas terhadap Giri Arsana Dan lebih celaka lagi mengapa aku seperti tidak tega menjatuhkan tangan keras terhadapnya Apalagi membunuhnya Aku harus menghindari pemuda itu Lain halnya kalau Giri Arsana sudah mampus di tanganku Mungkin aku bisa mencari seseorang yang bisa merubah raut lejah dan keadaan tubuhku Lalu ku cari pemuda itu Akanku cintai dia seperti ketika aku mencintai Giri Arsana di waktu muda Gila Tidak Aku tidak akan menyamakan dirinya dengan Giri Arsana Pemuda ini pasti jauh lebih baik Buktinya dia berusaha menyelamatkan anak dan menantu Giri Arsana Ah, mengapa aku dilahirkan terlalu cepat ke dunia ini? Sepanjang malam itu si nenek duduk merenung di tepi kawah gunung Krakatau Dia bahkan tertidur di situ sampai pagi Ketika sinar seng surya menghangati wajah dan tubuhnya baru dia terbangun Begitu bangun ingatannya kembali tertuju pada pendekar 212 Wirosa Bleng Perlahan-lahan si nenek melangkah mendaki lareng kawah, naik ke atas Sinar matahari pagi tepat jatuh di kedua matanya sehingga pemandangannya silau terganggu Namun ketika dia mencapai bagian atas kawah, meskipun dalam keadaan silau kedua matanya masih dapat melihat ada seseorang tegak di hadapan deretan tujuh batang kelapa berlubang Si nenek melindungi matanya dengan telapak tangan menghindari silau nya sinar matahari Kini dia dapat melihat siapa adanya orang itu dan dia jadi terkejut hingga berseru Kau orang yang tegak di depan deretan batang kelapa itu tampak tenang-tenang saja Sesaat kemudian baru dia menjawab Akhirnya ku temui juga kau Tidak meleset dugaanku kalau kau memang berada di Pulau Rakata ini yang aku cuma heran mengapa kau melakukan semua kegilaan ini pendekar 212 Apapun yang ku lakukan adalah urusanku sendiri bukan urusanmu ataupun urusan orang lain murid yang sintogen yang gelengkan kepala Jika pembunuhan terjadi atas diri orang-orang tak berdosa Apalagi sampai menyangkut kematian menantu dan putra patih kerajaan maka urusan menjadi urusan semua orang Menjadi urusan orang-orang rimba persilatan kentut busuk teriaksi nenekmu katengkorak Apakah kalian orang-orang persilatan juga mau tahu apa yang dilakukan orang terhadap diriku? Derita sengsara apa yang kualami selama hidupku harap maafkan Kalau kau menyebut hal itu aku mana tahu? Orang lain juga tidak mau tahu menyangkut urusan pribadimu Si nenek tersenyum Pasti memang selalu begitu akan ku dengar ucapan orang Munafik Semua munafik nenek Coba kau terangkan mengapa kau membunuh ketiga orang ini Lalu menculiknya Mengawetkan tubuh mereka lalu memasukkannya ke dalam lubang-lubang batang kelapa ini bertanya Wiro Apa perlulimu? Justru kau yang harus menjawab pertanyaanku Ada perlu apa kau datang ke tempat ini? Menyelidik dan mengejarku Kau tahu gunung Krakatau adalah daerah kekuasaanku Neraka bagi siapa saja yang berani datang kemari Menginjakan kaki di sini berarti mati Termasuk aku Wiro menatap wajah tengkorak sesaat Hal ini membuat dadasi nenek jadi bergebar Kenangan lama di masa muda membuat dirinya seolah terbakar Perlahan-lahan dia alihkan pandangan matanya ke tempat lain Seperti dia tidak kuasa balas menatap pandangan mata pemuda dihadapannya itu Terus terang aku memang menyelidik dan mengejarmu Penyelidikan dan pengejaranku berakhir sampai di tepi kawah ini Sekarang aku meminta padamu agar menghentikan semua kegilaan ini Jika kau punya dendam kesumat terhadap seseorang Bukan begini caranya membalas sakit hati Hem, ucapanmu terdengarnya bagus sekali Kau punya hati kemanusiaan yang tinggi Tapi dengan caramu itu kau membela orang lain dan mencelakai diriku Aku tidak mencelakakan siapa-siapa Aku akan segera meninggalkan tempat ini Tapi dengan membawa ketiga mayat ini kau harus menolongku menggotongnya ke pantai Dan memasukkannya ke dalam perahu Si nenek melongo lalu tertawa mengeke Aku bukan kacungmu Jika kau inginkan ketiga mayat itu silahkan ambil Tapi jangan lupa Tinggalkan dulu nyawamu di pulau Kata ini-ini pembicaraan dan urusan gilat tidak akan habis-habisnya Kata Wirro masih bisa menyeringai Kau mau menolongku membawa mayat-mayat ini ke pantai Cukup dengan menyerap batang kelapanya saja Aku ingin membunuhmu Jawab si nenek Kata-kata itu diucapkannya dengan hati perih Karena dilubuk hatinya dia tidak tega membunuh pemuda ini Wirro yang sadar bahwa perkelahian tak mungkin dihindari lagi segera memasang kuda-kuda Begitu si nenek menyerbu dia menghantam dengan pukulan segulung ombak menerpa Karang si nenek yang sudah tahu kehebatan lawannya tidak mau kalah Dia dorongkan kedua tangannya ke arah Wirro Dua gulung angin melesat didahului oleh suara keras Sedang dari mulutnya nenek muka tengkorak itu keluarkan suara seperti lolongan serigala yang menggidikan Pendekar 212 tersentak kaget ketika melihat bagaimana pukulan saktinya musnah dihantam dua gelombang angin serangan lawan Pemuda ini cepat menghantam dengan dua serangan sekaligus Tangan kiri melepas pukulan kunyuk melempar buah sedang tangan kanan menghantamkan pukulan kilat menyambar puncak gunung Sepuluh kuku iblis berteriak keras Tubuhnya lenyap dari pemandangan Di lain saat Wirro melihat ada lima larik sinar hitam membabat ke arahnya Si nenek rupanya sudah keluarkan ilmu kesaktian yang paling diandalkannya yaitu kuku-kuku iblis Wirro cepat menyingkir Tapi bereet Baju putihnya masih sempat disambar hingga robek besar di bagian dadanya Selagi dia terkesiap kaget begitu rupa si nenek kembali menyambar dengan lima kuku mautnya Kali ini Wirro tidak berkesempatan untuk menghindar Sesaat lagi lima kuku itu akan merobek muka pendekar 212 si nenek tiba-tiba tarik pulang tangannya Rasa cintanya yang aneh membuat day tidak tega meneruskan serangannya Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Wirro Murid yang sinto gendeng cepat melompat ke depan dan susupkan satu pukulan keras ke dada si nenek Sepuluh kuku iblis menjerit sepinggi langit Salah satu tulang iganya remuk Tubuhnya terpental ke tepi kawah Darah kelihatan mengucur di sela bibirnya Tapi hebatnya perempuan tua ini bangkit berdiri dengan cepat Sepasang matanya seperti menyala Bodoh Terlalu bodoh aku menanamkan rasa sukat terhadap pemuda ini Aku menyukainya tapi dia inginkan nyawaku Lebih baik mati sama-sama kata sepuluh kuku iblis dalam hati Dia ulurkan kedua tangannya Sepuluh kuku ini tampak mencuat mengerikan ke arah Wirro Perlahan-lahan si nenek melangkah mendekati Wirro Mulutnya komat kamit membaca mantra Tiba-tiba dia menghantam ke depan Sepuluh larik cahaya hitam menyambar Wirro yang sudah menunggu membalas serangan lawan dengan pukulan sinar matahari Cahaya putih panas dan menyilaukan berkiblat Si nenek terdengar melengking tinggi Tubuhnya lenyap Pukulan sinar matahari menghantam pinggiran kawah hingga tanah kawah hancur terbang sampai setinggi lima tombak Wirro merasakan ada angin menyambar di belakangnya Dia cepat berpaling Tapi terlambat Satu dorongan angin yang sangat deras menghantam dadanya Tak ampun lagi tubuhnya terpental dan jatuh ke dalam kawah Si nenek berseru kaget Menyesal menyaksikan bagaimana pukulan sakti yang dilepaskannya tadi dengan mengandalkan seluruh tenaga dalamnya itu membuat mental si pemuda begitu rupa Dia melompat memburu sambil lulurkan tangan kanannya Berusaha menangkap pergelangan kaki kiri Wirro Namun terlambat tak ada gunanya Tubuh murid yang Sinto gendeng itu telah melayang jatuh menuju kawah gunung Krakatau yang mendidih Si nenek hanya bisa tertegun di tepi kawah Tubuhnya lemas Kedua matanya dipejamkan Perlahan-lahan dia terduduk di tepi kawah dengan sepasang metu berkaca-kaca Aku begitu menyukainya Tapi dia keliwat memaksa Menyesal aku menurunkan tangan keras padanya Lebih baik aku mati saja menculnya Seri Tigan Dini alias sepuluh kuku iblis tiba-tiba berdiri dan siap hendak melompat menghambur kawah gunung Krakatau Namun seperti ada suara yang mengiang di telinganya, tak ada gunanya mati bagimu Kematianmu hanya akan memberi peluang bagi orang yang sangat kau benci itu bisa kembali hidup bebas di dunia ini Jangan jadi orang tolo keparat si nenek memaki Hampir aku tertipu oleh kebodohanku sendiri dia menatap ke arah kawah di kejauhan sana Lalu perlahan-lahan diputarnya tubuhnya Tiga nyawa sudah ku kirim ke neraka Menyusul kini nyawa keempat, kelima dan ketujuh Masakan keparat itu tidak akan keluar dari persembunyiannya Manusia busuk Lelaki pengecut goa itu terletak di kaki timur Gunung Karang Bagi orang yang tidak tahu seluk-beluk daerah sunyi dan jarang didatangi manusia itu pasti tidak akan mengetahui kalau di situ terdapat sebuah goa Apalagi goa ini terlindung oleh sederetan pohon jati tua dan mulutnya tertutup oleh semak melukat lebat Di kawasan kaki gunung yang sunyi senyap itu tiba-tiba menggelegar suara aman binatang buas Seekor harimau raksasa berwarna kuning belang hitam, mendekam di tanah Tengkuknya merunduk, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi dan taring-taringnya yang besar runcin mengerikan Binatang ini siap melompati sesosok tubuh yang tegak di hadapannya Orang yang bakal menjadi mangsa Raja Rimba itu adalah seorang nenek bertubuh kurus dan berkulit sangat hitam Sekujur daging tubuhnya hanya tinggal kulit pembalut tulang Termasuk kulit mukanya hingga wajahnya tidak beda seperti tengkorak hidup Sepintas dia kelihatan seperti seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis Tapi jika diperhatikan banyak lainannya Nenek satu yang ada di Rimba Belantara ini menghiasi kepalanya dengan lima buah tusuk kundai dari perak Kelima tusuk kundai itu tidak mungkin disisipkan pada rambut putihnya yang sangat jarang Karenanya benda-benda itu disusupkan pada kulit kepalanya Sepasang alisnya berwarna putih Rongga matu dan kedua pipinya sangat cekung hingga wajahnya jelas jauh lebih angker dari nenek yang bergelar sepuluh kuku iblis Menghadapi harimau raksasa yang siap menerkamnya si nenek tegak tenang-tenang saja Malah sambil menyeringai diabolang balingkan tongkat kayu di tangan kanannya Gerakan tongkat ini diikuti dengan pandangan mata liar harimau besar di hadapannya Binatang ini menggereng lalu mengaum keras membuat Rimba Belantara itu seperti bergetar Si nenek bukannya takut malah tertawa mengekeh Raja Rimba katanya berseru Apa untungnya menerkam diri tua bangka ini Tubuhku tak berdaging lagi Tulangku keras dan alat Kau cari saja mangsa yang lain Raja hutan kembali mengaum seolah tahu apa yang diucapkan si nenek Kedua kaki depannya dicakar-cakarkan ke tanah Mulutnya dibuka lebar-lebar Kalau kau tidak mau mendengar ucapanku Kau bakal menyesal seru si nenek lagi Lalu tongkat yang dipegangnya dilemparkan ke arah binatang buas itu Aneh, begitu dilempar tongkat ini langsung memukul ke arah kepala harimau besar Kukulan yang cukup keras itu membuat seng harimau kesakitan dan mengaum marah Sesaat dia jadi bingung apakah akan terus menerkam si nenek atau menerkam tongkat Selagi dia kebingungan seperti itu tongkat kembali menghantam kepalanya berulang kali Pinggiran matanya sebelah kiri robek dan mengucurkan darah Tak tahan menderita sakit apalagi tidak mampu berbuat apa terhadap tongkat itu Harimau besar ini akhirnya melarikan diri masuk ke dalam rimba belantara Si nenek ulurkan tangannya, tongkat melayang masuk ke dalam genggamannya Sambil meniringai dia memandang berkeliling Lama dia memperhatikan deretan pohon-pohon jati yang berusia puluhan tahun di sekelilingnya Gowa itu seharusnya berada di sekitar sini Aneh, kenapa tidak kelihatan lagi? Tak mungkin lenyap begitu saja si nenek berkata dalam hati Kesal mencari-cari dan apa yang dicari tidak bertemu Akhirnya kembali perempuan tua ini pergunakan tongkatnya untuk melakukan hal yang mustahil mampu diperbuat oleh orang lain Tongkat di tangannya perlahan-lahan berubah jadi lebih panjang Dengan benda ini dia menerabah sekian kemari Dalam sekejapan mata saja semak belukar di sekitar itu habis rambas dibuatnya Tak lama kemudian terdengar suaranya berseru Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh, itu dia Ternyata memang tidak lenyap si nenek melompat ke hadapan mulut Gowa yang kini kelihatan jelas setelah semak belukar yang menutupinya dibabat habis dengan tongkatnya tadi Sesaat si nenek tegak di depan mulut Gowa Kepalanya didongahkan sedikit lalu dia menghirup dalam-dalam Mulutnya menyeringai Kemudian terdengar tawanya mengekeh Aku mencium bau mutua bangka jelek si nenek berteriak Dewa berpayung hitam Aku tahu kau ada di dalam suara teriakan si nenek bergema masuk ke dalam Gowa Lalu muncul lagi di mulut Gowa secara aneh dan keras disertai deru angin membuat si nenek tersentak Kau tak mau menjawab Jangan coba menipuku Kalau ku sulut api ke dalam Gowa kau bakal jadi tulang belulang gosong Beginikah sambutanmu menerima tamu yang datang dari jauh dari dalam Gowa tiba-tiba terdengar gemas Suara tawa mengekeh Tamu yang banyak mulut Aku belum melihat tampangmu, belum tahu siapa kamu Tapi silahkan masuk Sudah enam bulan lebih memang aku tidak pernah melihat manusia nenek di mulut Gowa batuk-batuk lalu menerobos masuk ke dalam Gowa ini ternyata cukup dalam dan berkelok-kelok Tapi anehnya semakin ke dalam semakin terang Akhirnya dia sampai di sebuah metu air Aneh, bagaimana bisa ada metu air dalam Gowa ini kata si nenek Dia menengadah ke atas Di langit-langit Gowa ada sebuah celah kecil Dari sinilah cahaya matahari masuk menerangi bagian dalam Gowa Nenek itu turunkan kepalanya kembali Pandangannya langsung tertuju ke seberang metu air Di mana kelihatan sebuah payung hitam lebar dan keadaan terbuka Terletak di lantai batu Konyol si nenek memaki Sudah diketahui orang kau berada di sini Masih saja coba sembunyi di balik payung Kalau tidak lekaskah singkirkan payung itu Jangan menyesal kalau kurobek-robek si nenek lalu angkat tangannya yang memegang tongkat Dari balik payung terdengar suara tawa mengekeh Payung hitam lebar itu perlahan-lahan menciut kuncup Di balik payung itu kini tampak duduk bersilah seorang kakek berwajah putih klinis Bermata cekung dan berpipi kempot Dia mengenakan jubah putih dan dibahu serta dadanya diselempangkan sehelai kain hitam Sehitam warna payungnya Orang ini memandang tersenyum pada si nenek Tangannya bergerak menyandarkan payung hitam yang baru ditutupnya ke dinding Gowa Ternyata kau tidak kalah jelek dengan diriku Kata si nenek lalu tertawa mengekeh Kakek di seberang metu air ikut-ikutan tertawa hingga Gowa itu jadi bising dan bergetar oleh suara tertawa kakek nenek ini Giri Arsana Kau tunggu dulu si kakek memotong ucapan si nenek Sebagai tuan rumah aku mungkin tidak bisa bersikap ramah Jauh-jauh datang kemari kau tentu haus Jika ingin minum silahkan ambil sendiri Maksudku minum dari telaga itu sialan kau memaki si nenek Nyawamu terancam dan kau masih saja bisa bicara ngacok Sinto Gendeng Ada apa kau datang jauh-jauh dari gunung gede ke go aku ini bertanya si kakek Ternyata si nenek adalah yang Sinto Gendeng Guru pendekar 212 Wirosa Bleng Sedang si kakek bukan lain adalah Giri Arsana alias dewa berpayung hitam Yang selama 6 bulan terakhir ini melenyapkan diri dari dunia perselatan tak taunya sembunyi di dalam goa di kaki gunung karang Kau melakukan tindakan pengecut yang memalukan tokoh-tokoh silat seangkatan Apa kau sadar melakukan hal itu tentu saja aku sadar Sinto Tapi tindakanku bukan pengecut Sinto Gendeng tertawa membahak Kau bersembunyi di sini Kau bilang bukan pengecut Kau tahu apa yang terjadi di luar sana? Istrimu telah dibunuh oleh Sri Tigan Dini Anak lelakimu yang keempat juga mati di tangannya Belum lama berselang putrimu yang kawin dengan putra patih kerajaan juga telah dibunuh Ketiga mayat mereka tidak ditemukan kakek berwajah klimis tundukan kepala Lalu terdengar dia menghela nafas panjang Aku tahu kemana Sri Tigan Dini membawa mayat-mayat anak istriku Kalau kau sudah tahu apa yang terjadi mengapa masih tega-teganya sembunyi di guahwa ini sentak Sinto Gendeng Apa kau ingin melihat seluruh turunanmu dihabisi orang? Mungkin sudah saatnya aku keluar guahwa ini dan berhadapan dengan perempuan sesat itu enak saja Mulutmu berkata begitu Lelaki selalu menuduh perempuan sesat Aku tanya kau atau dia yang sesat bentak Sinto Gendeng sambil melototkan mata Yah, mungkin aku yang sesat, bukan mungkin Tapi jelas-jelas kau memang sesatnya Yah, kami berdua sama sesatnya nah itu lebih baik dan lebih adil ujar Sinto Gendeng pula Lebih cepat kau keluar dari sini lebih baik Lebih cepat kau membuat perhitungan dengan perempuan itu akan lebih baik Hingga kami orang-orang di dunia persilatan bisa terhindar dari rasa memihak Eh, kakek poot, apa yang menyebabkankah sampai kabur dan mendekam ke tempat ini Giri Arsana tak mau menjawab Kau merahasiakan sesuatu tadinya memang Tapi biarlah aku katakan padamu Aku tengah mengamalkan ilmu baru Guna dapat menghadapi seritik gandini, ilmu apa? Sudah tua bangka dan hampir masuk liang kubur ini Kau masih hendak menciptakan ilmu baru? Luar biasa Aku kagum padamu Tapi apa tidak terlambat memang terlambat Rasanya aku tidak siap Ku tidak bakal mampu menghadapi perempuan itu Dia telah mengetahui kelemahan dan kera mengalahkan diriku Aku tengah berusaha mencari penangkalnya Tapi rasanya tidak bakalan dapat wajah si kakek sesaat tampak sedih Giri, giri, itulah akibat Kalau di waktu muda terlalu mengumbar nafsu Perempuan mana yang tidak bakal jadi nekat dan ingin membunuhmu Selagi muda kau jadikan seritik gandini sebagai kekasihmu Pasti kau sudah tidur-tidur dengan dia Sinto gendeng melihat wajah si kakek merah sesaat Lalu dia meneruskan ucapannya Setelah kau berpuas-puas dengan dirinya Lalu kau cari kekasih lain Kau tinggalkan dia Tapi kemudian tiba-tiba kau muncul lagi menemuinya Merayunya dan berjanji akan mengawininya Hal itu terjadi berulang kali Yang paling menyakitkan hatinya adalah ketika akhirnya kau mengawini adiknya Tapi selagi perempuan itu menghamili anaknya yang pertama kau tinggal kabur Syukur si anak mati ketika lahir hingga dia tidak ikut menerima malu dan berita hidup Karena kelakuan bapaknya yang gila sepertimu Ketika istrimu itu meninggal karena sakit Kau kembali menemui seritik gandini Perempuan itu karena cintanya padamu masih mau berbuat ketololan menerimamu Tapi kemudian lagi-lagi kau tinggalkan dirinya Kau pergi ke seberang memboyong seorang perempuan lain yang kau jadikan istri Hingga kau mendapatkan lima orang anak Dua anakmu sudah mati di tangan seritik gandini Juga istrimu Sekarang kau rasakan sendiri pembalasan sakit hatinya Yang aku sayangkan Kata Giri Arsana pula Mengapa dia melakukannya ketika kita sudah tua bangka begini luah Kenapa dia tidak membunuhku saja Sejak dulu-dulu Sinto Gendeng mendengus Dendam kesumat tidak mengenal waktu Giri Aku yakin perempuan itu sengaja menunggu sampai mengetahui di mana letak kelemahanmu Kau benar Kata Giri Arsana Dia tampak termenung Lalu terdengar dia berucap Di usia setua ini seharusnya hidupku dalam ketentraman Tapi apa mau dikata Apa mau dikata Menyambung Sinto Gendeng Nasi sudah menjadi bubur Sekarang silahkan kau makan sendiri buburnya Sinto Gendeng lalu tertawa gelap-gelap Dia bolang-balingkan tongkatnya beberapa kali Aku pergi duluan Giri Aku menyesal tidak dapat membantumu Hanya kau sendiri yang bisa menyelamatkan tiga orang anakmu yang masih hidup dan membersihkan dirimu dari lumpur dendam Bagaimanapun kau telah melakukan sesuatu yang sangat berharga bagiku Sinto Mungkin kita tidak akan berjumpa lagi Sinto Gendeng sesaat tampak terharu Sebelum dia lebih jauh tenggelam dalam perasaannya cepat-cepat dia tinggalkan tempat itu Tak lama setelah si nenek pergi Giri Arsana yang bergelar dewa berpayung hitam berkelebat Tidak pula meninggalkan Gowa Dia tahu dia bakal menghadapi kematian cepat atau lambat Dulu dia merasa takut memikirkan hal itu Namun kini ada rasa tegar dalam dadanya untuk menghadapi kenyataan yang bakal terjadi dengan tabah Patih Ganda Arya Wisesa memimpin sendiri pengejaran terhadap gembong-gembong pemberontak yang dipimpin oleh Pager Paragrek, kepala pasukan kerajaan Sebelumnya para pemberontak dengan sengaja telah menimbulkan kebakaran di kota raja dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang istana Namun gelagat yang tidak baik ini sudah tercium oleh Patih Ganda Arya Wisesa Seng Prabu bersama Permaisuri dan Putra Putri mereka yang masih kecil-kecil segera diungsikan ke satu tempat rahasia Di istana terjadi pertempuran seru antara pemberontak dengan mereka yang setia pada kerajaan Pertempuran ini hanya berlangsung sebentar karena setelah diberi aba-aba oleh Pager Paragrek, pihak pemberontak segera kabur meninggalkan istana Langsung saja Patih dan wakil kepala pasukan serta berambang santika dan puluhan prajurit melakukan pengejaran Dalam pengejaran inilah Patih Kerajaan mendapat pukulan berat atas kematian putra dan lenyapnya menantunya akibatlah jahat Seri Tigan Dini alias 10 Kuku Iblis Setelah mempercayakan jenazah pada pendekar 212 Wirosa Bleng, Patih Kerajaan bersama rombongannya meneruskan melanjutkan pengejaran Pihak yang dikejar melarikan diri ke arah barat menyusuri rimba belantara di sebuah kaki bukit Paman Patih, berkata Cemanitan Wisoka yaitu wakil kepala pasukan kerajaan dengan suara keras-keras agar terdengar di antara derap kaki kuda yang bergemuruh Di depan sana adalah salah satu daerah pemusatan pasukan pemerontak Jika kita terus mengejar jangan-jangan mereka sengaja menjebak kita Patih Ganda Arya Wisesa yang masih dipengaruhi hawa amarah akibat kematian putra yang kehilangan menantunya tanpa terpikir menjawab dengan suara lantang Percepat saja lari kudamu sebentar lagi kita akan berhasil mengejar mereka saat itu memang jarak antara pihak yang melarikan diri dengan yang mengejar hanya terpisah sekitar 20 tombak Di jalan yang agak mendaki Patih Kerajaan mengharapkan akan dapat mengejar pagar para Greg dan kawan-kawannya Namun baru saja Patih Ganda Arya Wisesa mengeluarkan ucapan tadi, tiba-tiba dua batang pohon di kiri kanan jalan tumbang bergemuruh Bersamaan dengan itu dari mana-mana berlesatan berbagai macam senjata rahasia Dalam keadaan seperti itu tanah di depan pihak pengejar mendadak bergerak secara aneh Rupanya tanah ini sebelumnya ditutupi dengan papan-papan tebal yang bisa ditarik ke pinggir jalan dan kini terbentang sebuah lubang besar yang bagian dalamnya ditancapi bambu-bambu runcing sedang dinasarnya belasan ekor ular berbisa tampak bekeliaran kian kemari Terjadilah neraka bagi pihak pengejar Belasan prajurit menemui ajalnya Ada yang tertimpa pohon yang sebelumnya telah ditebang dan sengaja ditumbangkan Ada yang ditembus berbagai senjata rahasia dan banyak pula yang menemui kematian tertancap bambu-bambu runcing yang mencuat di dalam lubang Pekik jerit kematian dan suara ringkikan kuda bergabung jadi satu terdengar mengerikan Dua tokoh silat istana yang ikut melakukan pengejaran berhasil menyelamatkan diri dari hantaman tumbangan pohon Namun keduanya menderita luka-luka cukup parah disambar beberapa senjata rahasia Salah seorang dari mereka berhasil melompat menghindar dari jatuh ke dalam lubang maut Namun ketika dia berusaha menolong kawannya yang telah lebih dulu terbanting jatuh ke dalam lubang Satu tendangan menghantam punggungnya Membuat orang ini tak ampun lagi bersama kawan yang hendak ditolongnya jatuh masuk ke dalam lubang Yang satu menemui ajal begitu perutnya ditembus batangan bambu runcing Satunya lagi hanya bisa menjerit-jerit diserang dan dipatuki ular berbisa Siapakah yang tadi telah menendang tokoh silat istana? Tidak seorang pun sempat memperhatikan Patih ganda Arya Wisesa dan Cemanit Tandui Soka dengan kepandaian masing-masing berhasil menghindar dan menangkis serangan belasan senjata rahasia Mereka juga selamat dari tertimpa tumbangan dua buah pohon besar akan tetapi tubuh mereka yang terpental dari atas kuda celakanya jatuh terlempar ke arah lubang jebakan yang penuh dengan tancapan bambu-bambu runcing serta ada belasan ular berbisanya Kuda tunggangan Cemanit terjerumus jatuh masuk ke dalam lubang, meringkik keras kelojotan ketika bambu-bambu runcing menembus tubuhnya Nasib baik bagi wakil kepala pasukan kerajaan ini karena dia bisa jatuh berdiri tepat di atas tubuh kuda yang tengah sekarat, tegak di antara tiga batang bambu Sebaliknya Patih ganda Arya Wisesa bernasib lebih malang Dirinya terjerumus ke dasar lubang, terjepit di antara batang bambu Begitu kakinya menempel di tanah lubang, belasan ular berbisa segera menyerbu Patih ini keluarkan kesaktiannya, menghantam dengan pukulan-pukulan mengandung hawa panas Beberapa ekor ular mati berkaparan seperti kena panggang Namun lebih banyak lagi yang datang, membuat Seng Patih tertaksa memanjat bambu untuk selamatkan diri Selagi ganda Arya Wisesa berjuang selamatkan nyawanya dia melihat satu hal yang tidak bisa dipercaya dan membuatnya marah luar biasa Saat itu cemanit Tandui Soka tengah berusaha mencapai tepi lubang untuk selamatkan diri Ketika dilihatnya berambang Santika berdiri di tepi lubang, dia segera mengulurkan tangan minta bantuan Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh tidak terduga Berambang Santika yang merupakan tangan kanan kepercayaan Patih Ganda Arya Wisesa bukan menolong wakil kepala pasukan kerajaan itu Melainkan malah menendang dadanya dengan keras sehingga cemanit terpental Dia berusaha bergayut pada salah satu bambu namun pegangannya terlepas Tak ampun lagi tubuhnya terjerumus masuk ke dasar lubang Saat itu juga belasan ular menyerangnya Suara jeritan cemanit Tandui Soka sungguh menggidikan Dimas berambang teriak Patih Ganda Arya Wisesa melihat kejadian itu Saat itu dia sampai terlupa meneruskan memanjat bambu untuk selamatkan diri Apa yang telah kau lakukan tambah terkejut Seng Patih ketika dilihatnya pembantu yang sangat dipercayainya itu tertawa bergelak Patih kerajaan kau terlalu picik untuk melihat kenyataan apa maksudmu bentak Seng Patih Saat itu seekor ular menjalar di bambu di mana dia berada berusaha mematuknya Ganda Arya Wisesa memukul ke bawah Ular itu terpental jatuh dan mati tetapi bambu tempat dia bergantung patah Secepat kilat ganda melompat ke bambu di sebelahnya Sobatku berambang santika Biar aku yang menjawab pertanyaan Patih Tolo itu satu suara terdengar Diiringi beberapa tokoh silat istana dan puluhan prajurit Di tepi jalan muncul pagar para grek Kepala pasukan kerajaan penghianat yang jadi pucuk pimpinan kaum pemerontak Tentu saja kejut Patih Ganda Arya Wisesa bukan alang kepalang Matanya memandang melotot berganti-ganti ke arah pagar para grek dan berambang santika Pagar para grek maju selangkah ke tepi lubang Patih kerajaan, sahabatmu berambang santika adalah orangku Apa itu masih belum jelas bagimu manusia penghianat terkutuk teriak Patih Ganda Arya Wisesa Berarti kau juga yang bocorkan rahasia penyamaran anak dan menantuku Manusia kotor sambil bergantung ke bambu dengan tangan kirinya Patih menghantam ke arah berambang santika dengan tangan kanannya Wut! Selarik angin deras mengandung hawa panas menyambar ke arah berambang santika Orang ini cepat menunduk lalu balas lepaskan pukulan tangan kosong yang tak kalah dasyatnya Dalam keadaan seperti itu tak ada kemungkinan bagi Ganda Arya Wisesa untuk menggelak Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah menangkis pukulan lawan dengan pukulan pula Dalam hal tenaga dalam memang Seng Patih mempunyai kemampuan lebih tinggi dari berambang santika Namun dia kalah cepat dalam bergerak Pukulan lawan sampai lebih dulu hingga tubuhnya bergetar hebat Sementara batang bambu tempatnya bergantung berderak-derak lalu pecah Tak ampun lagi Ganda Arya Wisesa jatuh terjerumus ke dalam lubang Di bawahnya enam ekor ular sama-sama meluruskan kepala menunggu jatuhnya tubuh patih kerajaan itu Dengan susah payah Ganda Arya Wisesa berusaha menggapai tiang bambu terdekat Namun saat itu pagar pargrek tampak mengangkat mayat seorang prajurit kerajaan Lalu sosok mayat itu dilemparkannya ke arah Ganda Arya Wisesa Diberati timpaan tubuh seperti itu jelas patih kerajaan tak akan mampu menyelamatkan diri Tubuhnya akan terjatuh ke dasar lubang, disambut oleh belasan ular berbisa Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring Sebuah tongkat menyusup ke bawah ketiak kanan patih Ganda Arya Wisesa Sebelum dia tahu apa yang terjadi, tubuhnya terangkat dengan keras ke atas Lalu seperti sebuah benda membal yang disentakan ke atas tubuh patih kerajaan itu melayang ke udara Untuk kemudian jatuh sekitar tiga tombak dari tepi lubang maut Dalam keadaan seperti itu seng patih masih mampu jatuh ke tanah dengan kedua kaki menjejak lebih dulu Dia cepat membalik, tepat pada saat semua orang yang ada di situ sama-sama dilanda rasa kejut Di tepi lubang sebelah kiri, berdiri seorang nenek hitam tinggi Mukanya seangker seran dan kepalanya ada lima tusuk kundai perak Tangan kanannya memegang sebuah tongkat kayu buruk Dengan benda inilah tadi dia mengait ketiak patih kerajaan dan menyelamatkannya Yang Sinto Gendeng seru patih Ganda Arya Wisesa Begitu dia mengenali si nenek Yang dipanggil namanya tidak berpaling ataupun menjawab Sinto Gendeng tegak tak bergerak Hanya kedua matanya yang menyeramkan memandang tak berkesip ke arah kepala pasukan kerajaan yang berhianat Lalu pada berambang santika Ketika dia melihat pada beberapa tokoh silat susat yang mau-mauan ikut membantu pihak pemberontak Sinto Gendeng unjukkan tampang angker dan berkata dunia persilatan sedang kisruh Kalian bukannya ambil bagian untuk mencari perbaikan Malah kini masuk ke dalam kubangan lumpur Mengotori diri dengan jadi kaki tangan pemberontak Pangkat dan bayaran berapa yang dijanjikan untuk kalian Jika saja yang bicara itu bukan Sinto Gendeng Beberapa tokoh silat istana yang bergabung dengan pagar pargrek Pasti sudah menyerbu dan menghantam habis-habisan Namun karena tahu siapa adanya nenek tinggi hitam ini Mereka terpaksa menahan diri dan menunggu sampai pagar pargrek bergerak atau memberikan perintah Lain halnya dengan berambang santika Orang ini memang tahu betul kehebatan Sinto Gendeng Tapi jika dia bersama pagar pargrek dan beberapa tokoh silat itu mengeroyok si nenek Mana mungkin mereka akan kalah Maka dia pun keluarkan ucapan mengejek Perempuan tua Apakah yang kau ketahui tentang urusan kerajaan? Jangan campur adukan soal kerajaan dengan soal dunia persilatan Kau sebaiknya bertapa saja di gunung gede darah Sinto Gendeng Seperti mendidih mendengar kata-kata berambang santika itu Namun si nenek masih bisa sunggingkan senyum malah tertawa melengking Bocah jelek Kau tentu dijanjikan jabatan tinggi oleh para pengkhianat Selama ini kau banyak berhubungan dengan orang-orang persilatan Namun ternyata kau tidak banyak mengenal kehidupan kami Dalam rimba persilatan manusia ular kepala dua Sepertimu dihabisi lebih dulu Habis berkata begitu Sinto Gendeng Lemparkan tongkatnya ke arah berambang santika Benda ini kelihatan menjadi tambah panjang dan lentur Hingga tak obahnya seperti seutas tali yang siap menjerat leher berambang Melihat orang telah mulai menyerang pagar pargrek cepat angkat tangannya Kepala pasukan kerajaan yang berhianat itu tahu betul kehebatan Sinto Gendeng Segera angkat tangan kanannya memberi tanda Melihat isyarat ini tiga orang tokoh silat istana yang ikut memberontak Segera menerjang masuk ke dalam kalangan pertempuran terus menyerbu ke arah Sinto Gendeng Menghadapi keroyokan tiga musuh ini si nenek dengan memaki terpaksa tarik pulang serangan tongkatnya Yang hampir dapat menjerat batang leher berambang santika Dengan geram Sinto Gendeng sabatkan tongkatnya sedang tangan kiri lepaskan satu pukulan sakti Dua tokoh silat yang mengeroyok berhasil menghindar dari hantaman pukulan dan sambaran tongkat Tapi tokoh silat ketiga berlaku ayal Jeritanya menggidikan ketika tongkat Sinto Gendeng menggebuk batok kepalanya dengan keras Hingga tubuhnya terbanting ke tanah dan mati di situ juga Berambang santika dan dua tokoh silat menjadi marah besar melihat kematian kawan mereka Sama-sama membentak ketiganya kembali menggempur si nenek Diperlakukan seperti itu si nenek justru malah jadi nekat Tangan kanannya membabatkan tongkat di depan dada Menahan serangan lawan yang datang laksana gelombang Bersamaan dengan itu tangan kirinya mencabut tusuk kundai perak di kepalanya Lalu secepat kilat dilemparkannya ke arah lawan di ujung kanan yakni tokoh silat istana yang kedua Demikian cepatnya lemparan tusuk kundai orang yang diserang tidak mampu selamatkan diri Jeritannya terdengar menggidikan sewaktu tusuk kundai perak itu menancap dan menembus lehernya Mau tak mau pagar pargrek jadi tercekat juga melihat dua korban telah jatuh di pihaknya Berambang santika dan tokoh silat yang masa hidup tidak akan mampu menghadapi Sinto gendeng Maka dia keluarkan suitan keras Dari dalam rimba di tepi jalan muncul tiga orang bertubuh tinggi besar bertampang garang dan bersenjatakan golok Ketiga orang ini adalah tiga pimpinan rampok berkepandayan tinggi yang menguasai tiga wilayah di Jawa Barat Mereka terkenal kejam dan memiliki kepandayan tinggi Tanpa banyak cerita lagi ketiga langsung menyerbu masuk ke dalam kalangan pertempuran Berarti kini lima orang yang mengeroyok si nenek sakti Melihat hal ini patih ganda Aryawi sesat cepat menyambar sedilah golok yang tergeletak di tanah lalu melompat ke samping Sinto gendeng Si nenek menyeringai Patih kerajaan mari kita berebut pahala mencabut nyawa manusia Pada manusia pengkhianat ini dua orang itu menyambut serangan lima pengeroyok Pertempuran berlangsung dengan seru Sementara itu pagar pargrek diam-diam mengeruk saku pakaiannya mengeluarkan jarum-jarum halus beracun Jika melesat di udara senjata ini sulit dilihat Hanya orang berkepandayan tinggi saja yang mampu merasakan sambaran anginnya Dari tempatnya berdiri panar pargrek sengaja mencari kesempatan untuk dapat melepaskan senjata rahasianya secara licik Yaitu ketika Sinto gendeng dalam kedudukan membelakangi dirinya Awas, pukulan sinar matahari berambang santika berteriak keras ketika dilihatnya Tangan kiri Sinto gendeng berubah menjadi putih perak menyelaukan Sinar putih panas luar biasa berkiblat Boom! Dua lelaki tinggi besar bersenjata golok menjerit Tubuhnya mereka terguling jauh dalam keadaan hangus Berambang santika dan lain-lainnya masih sempat menyingkir walau jantung mereka terasa bergetar keras Sinto gendeng tertawa mengekeh tanpa menyadari saat itu 20 jarum halus beracun yang dilepaskan pagar pargrek melesat ke arah punggung dan kepalanya sebelah belakang Sinto awas senjata rahasia di belakangmu Satu teriakan keras memperingatkan menyusul berkelebatnya satu benda hitam lebar berputar dan des, des, des Puluhan jarum beracun amblas tertahan benda itu yang bukan lain adalah sebuah payung hitam terkembang Ah! Giri Arsana! Kau rupanya! Terima kasih kau telah menyelamatkan jiwaku Menolong kepalang tanggung, mengapa tidak terus menghajar si pembokong licik itu ujar Sinto gendeng ketika melihat siapa yang muncul dan berdiri di sebelahnya Patih ganda Aryawi sesat terkejut sekali ketika melihat siapa yang muncul di tempat itu Orang ini adalah giri Arsana yang bergelar dewa berpayung hitam dan bukan lain adalah besannya sendiri yaitu ayah mertua dari Raden Sabrang putranya yang terbunuh di tangan seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis Dewa berpayung hitam tertawa mengekeh Langkah pertemuan memang tidak bisa diduga katanya Lalu dia menyambung Sinto, urusanku sendiri belum selesai Kalau tidak memandang dirimu yang jelek tidak akan aku ikut-ikutan mencemplungkan diri dalam pertempuran gila ini si nenek balas tertawa Dua orang kakek nenek jelek ditambah seorang patih kerajaan menumpas manusia-manusia keji pemberontak Apakah itu bukan berarti mencari pahala? Paling tidak hitung-hitung bisa mengurangi dosa kita selama hidup di dunia celaka ini Dua kakek nenek itu lalu sama-sama tertawa terpingkal-pingkal sedang patih ganda Aryawi sesahanya bisa tertegak seperti orang bengong Di lain pihak pagar pargrek telah saling memberi isyarat dengan berambang santika Kedua orang gembong pemberontak ini sudah sama maklum bahwa keadaan kini sangat sulit bagi mereka Menghadapi Sinto gendeng dan patih kerajaan saja mereka belum tentu menang sekalipun masih dibantu oleh beberapa orang berkepandaian tinggi dan puluhan prajurit Apalagi kini muncul pula kakek berjuluk dewa berpayung hitam itu Sebelum mendapat celaka lebih baik mereka menyingkir Pagar pargrek kembali lemparkan puluhan jarum putihnya ke arah tiga lawannya Di saat yang sama dia memberi perintah agar para pengikutnya menyerbu Lalu bersamaan dengan itu berambang santika lemparkan sebuah benda berbentuk bola hitam ke udara Begitu melayang jauh bola ini meletus keras dan asap hitam yang sangat tebal menyungkupi daerah itu Keparat licik teriak Sinto gendeng Kalian mau lari kemana ikut berteriak dewa berpayung hitam Dia menangkis dengan payung terkembangnya Puluhan jarum putih lagi-lagi terbendung oleh payung sakti itu Begitu jarum menancap amblas di kain payung Si kakek pukul pegangan payung Puluhan jarum yang menancap di payung serta merta melesat ke depan Ke arah berambang santika dan pagar paragrek yang saat itu sudah tidak kelihatan lagi dari pemandangan Karena terlindung oleh tebalnya asap hitam Sempat terdengar satu jeritan tanda salah seorang dari mereka terkena serangan balik jarum-jarum beracun itu Namun sewaktu asap musnah, kedua orang itu telah lenyap Para pengikut mereka yang tahu kalau kedua pemimpin mereka sudah kabur Tanpa pikir panjang lagi segera pula lari berserabutan Maafkan, saya harus mengejar kedua orang itu Kata patih ganda Aryawi sesap pada besannya Lalu dia melompat ke punggung seekor kuda yang ada di dekatnya Sebelum pergi, Seng Patih masih sempat memerintahkan pada sisa-sisa prajurit kerajaan yang ada di situ Agar mengurus jenazah cemanitan wisoka yang ada dalam lubang Dewa berpayung hitam berpaling pada Sinto Gendeng Si nenek yang makelum arti pandangan ini gelengkan kepala lalu berkata Sekali ini aku tidak akan ikut mengejar mereka Kau dan besanmu itu selesaikan urusan sendiri giri arsana tampak cemberut Namun dia tidak bisa berbuat apa Payung hitamnya dikuncupkan Beberapa langkah di samping kirinya ada seekor kuda besar bekas tunggangan cemanitan duisoka Sebelum kakek ini berlalu Sinto Gendeng berkata Ada satu hal yang ingin aku beritahu padamu giri Wajahmu di waktu muda mirip sekali dengan muridku Irosa Bleng Si kakek terdiam sesaat Syukur kalau begitu Berarti tampang jelek ini bukan cuma satu di dunia Kalau saja aku dapat bertemu dengan muridmu itu tentu aku merasa senang melihat keandahan ini kau pasti akan bertemu dengan dia Jawab Sinto Gendeng pula Dewa berpayung hitam tarik tali ke kang kudanya Sesaat kemudian dia telah lenyap dari tempat itu Satu hari satu malam melakukan pengejaran Dari jejak-jejak yang dilihat ganda Aryawi Sesa kedua orang buronannya melarikan diri ke tepi pantai Patih kerajaan ini memang mempunyai keahlian dalam menyimak jejak Tak beberapa jauh di sebelah belakang giri Arsana alias Dewa berpayung hitam semula hendak memutuskan tidak mengikuti apa yang dilakukan patih itu Namun ketika dilihatnya pengejaran itu berlangsung ke arah pantai dia seperti mendapat dorongan untuk bergabung saja dengan ganda Aryawi Sesa Dalam hati dia berkata sulit mencari tahu di mana perempuan itu berada kalau dia lagi berkeliaran Tapi yang pasti suatu saat gak akan berada di Krakatau Aku ingat Sepuluh tahun silam dia pernah mengumbar sumpah akan menjadikan Krakatau neraka bagiku dan anak istri Lalu dia lenyap begitu saja Kini tahu-tahu muncul melakukan pembalasan sakit hati secara dekat Begitulah kakek sakti itu lalu bergabung bersama patih kerajaan melakukan pengejaran terhadap pagar pargrek dan berambang santika Keduanya akhirnya mencapai tepi pantai, tak berapa jauh dari sebuah desa nelayan Di situ ditemui dua ekor kuda yang berkeliaran tanpa pemilik Pasti itu kuda-kuda bekas tunggangan kedua manusia keparat itu kata patih ganda Aryawi Sesa pula Lalu dia menunjuk ke tepi pasir di mana jelas terlihat bekas-bekas kaki manusia Di tepi pantai ditemui dua buah biduk dan sebuah perahu Dua biduk dan perahu ini berada dalam keadaan hancur berantakan Mereka sengaja merusak biduk dan perahu ini agar kita tidak dapat mengejar kata giri Arsana pula dengan geram Tak ada jalan lain, kita harus memperbaiki perahu ini Paling tidak akan makan waktu setengah hari, kedua orang itu lalu memperbaiki perahu yang rusak Menjelang rembang petang mereka berhasil melakukannya lalu turun ke laut Tujuan ke pulau Rakata Kedua orang itu pasti kabur ke sana, berkata patih kerajaan Saya juga sudah menduga mereka pasti kabur ke sana Kebetulan, saya juga punya urusan yang harus diselesaikan di Gunung Krakatau sebelum tempat itu menjadi neraka Atau ah, mungkin tempat itu memang sudah jadi neraka bagi turun aku Termasuk diriku sendiri, apa maksudmu besan yang terhormat tanya patih ganda Aryawi Sesa Kawah Gunung Krakatau tempat mendekamnya seri tiga dini alias sepuluh kuku iblis Nenek yang telah membunuh anak istriku dan menculik mayat-mayat mereka Kalau begitu dua urusan besar bisa diselesaikan sekaligus Tapi ingat, nenek keparat itu adalah bagianku tidak bisa Dia membunuh istri dan dua anakku Dia harus mampus di tanganku jawab dewa berpayung hitam Si keparat itu membunuh puteraku dan juga menantuku menukas patih kerajaan Dia harus mati di tanganku Kedua orang itu saling ngelotot dan hampir bertengkar Akhirnya giri arsana mengalah Kita belum sampai ke sana, mengapa berlaku tolong saling ngotot? Mari kita berangkat sekarang juga Begitulah keduanya mulai melayari selatan Sunda Kalau Seng Patih pergunakan pendayung untuk mengayuh perahu Maka si kakek sambil tertawa-tawa duduk di bagian belakang perahu dan putar payung hitamnya Gelombang angin yang ditimbulkan oleh putaran payung membuat perahu terdorong ke depan Dan melesat membelah air laut hingga dalam waktu cepat Kedua orang itu telah melihat Pulau Rakata dengan Gunung Krakataunya Perkara mati memang bukan kuasanya manusia Hal ini dialami oleh pendekar 212 Wiro Sableng Seperti telah dituturkan sebelumnya dalam perkelahian dengan Seri Tiga Ndini alias Sepuluh Kuku Iblis Satu hantaman yang berkekuatan tenaga dalam penuh yang dilancarkan si nenek Telah membuat murid yang sinto gendeng itu terpental lalu melayang jatuh ke bawah Gunung Krakatau Wiro sendiri hanya sempat menyadari keadaan dirinya sekejapan saja Dia tak bisa menolong dirinya dari kematian dan juga tidak ada manusia lain yang mampu menyelamatkannya Dalam keadaan seperti itu dia keluarkan satu jeritan keras yang mengumandang di seantara kawah Lalu pemuda ini jatuh pingsan dan tubuhnya melayang cepat menuju kawah Hanya beberapa saat lagi tubuh Wiro akan amblas masuk ke dalam kawah yang mendidih Tiba-tiba dari lamping kawah sebelah timur Dari balik sebuah gundukan batu melesat keluar sebuah benda halus berwarna putih berkilauan Benda yang melesat ternyata adalah untai anpanjang benang aneh yang dengan cepat mengulung kedua kaki Wiro Terus kepinggang dan baru berhenti melibat di batas dada Sesaat tubuh pendekar 212 masih tampak melesat deras ke bawah Tinggal tiga jengkel lagi dari permukaan kawah Tiba-tiba benang aneh itu menyentak keras tubuh Wiro terbetot ke samping Lalu melayang berputar beberapa kali sampai daya berat jatuh ke bawah diredam lenyap Perlahan-lahan, seperti sebuah layang-layang yang siap diturunkan dari udara Tubuh Wiro tertarik ke arah lamping kawah, lenyap di balik gundukan batu Seng pendekar siuman dari pingsannya beberapa saat kemudian ketika ada suara tawa mengekeh menusuk telinganya Perlahan-lahan dibukanya kedua matanya Apalah yang dilihatnya sungguh aneh Yang tampak di depannya adalah seorang gadis berwajah cantik berambut panjang sebau Gadis ini mengenakan baju hitam membuat wajahnya yang putih lebih menonjol kejelitaannya Si gadis menatapnya dan sama sekali tidak kelihatan tertawa Kalaupun dia memang tertawa tak mungkin suara tawanya seperti orang tua Mana ada orang tertawa mengekeh tanpa kelihatan mulutnya terbuka Lalu siapa yang barusan didengarnya tertawa bergelak itu? Saat itu didapatinya dirinya duduk tersandar ke dinding batu Jauh di bawahnya kelihatan kawah gunung Krakatau Wiro kembali memandang paras cantik itu sambil membayang apa yang telah dialaminya Dia berkelahi dengan sepuluh kuku iblis Tubuhnya dihantam mental dan melayang jatuh ke dalam kawah Dia berteriak lalu tak ingat apa-apa lagi Kenapa kini dia berada di tempat itu? Saudari, kau siapa Wiro bertanya? Yang ditanya tidak menjawab Berkedip pun tidak Eh, apakah aku ini berada di alam kematian atau kalau aku masih hidup Apakah kau bidadarinya yang telah menyelamatkan diriku Wiro Perhatikan dirinya sendiri Keadaan tubuhnya utuh tak kurang suatu apa Hanya pakaiannya saja yang tampak kotor dan robek Serta ada noda darah di bagian dada Lalu terasa dadanya mendenyut sakit Bekas hantaman si nenek berjuluk Sepuluh kuku iblis rupanya telah membuat dadanya sakit di sebelah dalam Dan sewaktu pingsan rupanya dia sempat mengeluarkan darah dari mulut Wiro memandang lagi ke depan Jelas dilihatnya kawah gunung Krakatau Si gadis di dekatnya tak kunjung membuka mulut Seng pendekar rangka tangan kirinya Mulai menggaru kepalanya Saat itulah didengarnya ada suara orang batuk-batuk Wiro cepat berpaling ke kiri Astaga! Hanya lima langkah di samping kirinya Di atas sebuah batu duduk seorang kakek berpakaian putih Rambutnya yang putih terlihat jarang Kumis dan janggutnya juga berwarna putih Matanya lebar tapi cekung Wajahnya hanya berupa kulit tipis penutup tengkorak dan berwarna sangat pucat Begitu melihat dan mengenali orang tua ini pendekar 212 Wiro Sableng Segera bangkit lalu jatuhkan diri berlutut Kakek tua gila Jadi kau rupanya yang menolong saya Saya sangat berterima kasih padamu Hutang jiwa yang dulu-dulu belum sempat saya bayar Kini, si kakek tertawa gelak-gelak Berterima kasih pada Tuhan Dia yang menyelamatkan dirimu Wiro Kulihat kau ada urusan sulit sampai tersesat ke kawah gunung Krakatau ini Apakah kau sengaja bunuh diri hendak mencebur masuk ke dalam kawah siapa yang mau bunuh diri ke? Tukas Wiro Seorang menghantam saya hingga terpental dan melayang jatuh ke dalam kawah Heh, pasti kakek menolong saya dengan benang kayangan Kembali kakek itu tertawa gelak-gelak Siapakah sebenarnya orang ini? Namanya tua gila Dalam dunia perselatan dia dikenal dengan julukan iblis gila pencabut jiwa Ada juga yang memberinya gelar pendekar gila patah hati Puluhan tahun lalu, dalam usia muda dia pernah jatuh cinta pada Sinto Gendeng Ketika cintanya ditolak dia menjadi sangat terpukul dan patah hati Demikian parahnya keadaannya hingga dia seperti kurang waras dan malang melintang di rimba perselatan membunuh siapa saja senak perutnya Di usia tua, sifat kejamnya berubah Malah dia pernah memperlakukan wiro sebagai murid dan mengajarkan ilmu silat langka kepada pemuda itu Kek, saya tidak menyangka bakal bertemu denganmu di sini Apalah yang tengah kakek lakukan di tempat ini? Dan siapa gadis ini ah pertanyaanmu banyak amat Biar ku jawab satu persatu dulu, jawab tua gila Pertama aku berada si sini ingin mengasingkan diri sambil menyempurnakan ilmu-ilmu yang kumiliki Kedua tentang gadis ini, dia bernama Minarati Dia adalah calon muridku Aku tengah mengujahnya di tempat ini apakah dia cukup pantas untuk ku jadikan murid? Bagaimana penglihatanmu? Apakah kau neksir padanya wiro garuk-garuk kepala sebaliknya si gadis kelihatan merah rona wajahnya? Tua gila lagi-lagi tertawa mengekeh Urusan taksir menaksir ini biar kita bicarakan nanti Jawab wiro sambil garuk kepala dan membuat Minarati semakin merah wajahnya Saya harus meninggalkan tempat ini dengan segera Ada urusan besar di atas kawah sana Seorang nenek gila melakukan pembunuhan atas istri dan anak-anak kakek sakti berjuluk Dewa Berpayung Hitam Korban-korban yang sudah dibunuh dijajarkannya mayatnya dalam lobang pohon kelapa Diberi cairan pengawetua gila usap janggutnya Aku memang sudah lama mendengar Urusan di kala muda itu rupanya belum jual terselesaikan Kalau memang begitu kau pergilah cepat ke atas sana Aku dan muridku biar tetap di sini Aku sudah tidak begitu senang mengurusi masalah dunia Apalagi masalah orang-orang tolong seperti urusan sepuluh kuku iblis dengan Dewa Berpayung Hitam itu Wiro menjurah dalam-dalam lalu menyalami tua gila dan mencium tangan orang tua itu Pada Minarati dia tersenyum mengangguk seraya berkata Saya senang bertemu denganmu Saya berharap bisa bertemu lagi Si gadis tak menjawab Tapi ketika Wiro melangkah pergi dia bangkit dari duduknya dan mengikuti kepergian si pemuda memanjat tebing kawah dengan pandangan matanya sampai akhirnya lenyap di kejauhan Di belakangnya terdengar suara tua gila batuk-batuk rupanya kau menaksir juga pada pemuda itu Minarati Si gadis berpaling pada tua gila Tapi hati-hati nak, kata si kakek pula Dia memang orang baik cuma sering-sering dia bertindak dan berucap konyol seperti orang ini lalu tua gila menggaris keningnya dengan telunjuk kiri Si gadis hanya bisa tersenyum Sri Tegandini alias sepuluh kuku iblis duduk di atas betang kelapa berisi mayat Winnie Kantili Kedua matanya memandang jauh ke arah pantai Saat itu dia masih saja mengingat-ingat pemuda yang dipukulnya jatuh masuk ke dalam kawah Hatinya tiada henti dirundung penyesalan Mengapa aku harus memukulnya begitu keras? Ah, kalau dia masih hidup mungkin dirinya bisa membuat aku menjadi orang baik Tidak nekat tidak gila membunuhi orang Ingatan si nenek lalu tertuju pada giri arsana Manusia yang paling dibencinya Selagi dia duduk termemung-menung dan mengingat-ingat seperti itu Tiba-tiba di pantai dilihatnya mendarat sebuah perahu Dua orang penumpang turun ke pasir Hem, Sri Tegandini bangkit dari duduknya Kedua matanya membesar Ada lagi dua orang yang minta mampus Berani menginjakan kaki di pulau rakata daerah kekuasaanku Si nenek membungkuk mengambil sekaligus dua buah pecahan batu gunung Sekali melempar kedua batu itu melesat ke arah pantai Jarak antara tempat si nenek berada dengan pantai jauh sekali Namun lemparan batu itu melesat membelah udara dan meluncur ke arah dua orang yang barusan turun dari perahu Dari hal ini saja sudah dapat dilihat bagaimana ketinggian ilmu Sri Tegandini Di tepi pantai dua orang yang barusan mendarat adalah Pagar Paragrek Bekas kepala pasukan kerajaan yang melarikan diri bersama Brambang Santika Pagar yang melihat datanya dua buah benda melayang ke arah mereka segera berteriak memberi tahu Awas! Ada benda menghantam ke arah kita Pagar Paragrek jatuhkan diri ke pasir Sedang Brambang Santika yang kurang cepat bergerak Ketika melompat ke samping bahu kirinya masih sempat disambar benda yang melayang dari puncak kawah itu Bajunya robek Daging bahunya yang terserempet sakit bukan main karena sebelumnya di bagian itu pula salah satu jarum putih milik Pagar Paragrek yang dibuat mental oleh Payung Giri Arsana sempat membalik menancap di bahunya Pagar Paragrek waktu itu cepat mencabut jarum tersebut dan memberikan obat penangkal racun pada kawahnya itu Kalau tidak nyawa Brambang Santika mungkin tak bisa diselamatkan dari kematian akibat racun jarum yang jahat Sambil meringiskan sakitan Brambang Santika memandang ke arah puncak kawah gunung Krakatau Aku melihat ada seseorang dik puncak sana Agaknya kita datang ke tempat yang salah Pagar, sebelumnya kau sudah bilang sebaiknya kita tidak melarikan diri ke pulau celaka ini Padahal banyak pulau-pulau lain di selat yang lebih dekat Sekarang sudah terlambat kata Brambang Santika Tak ada gunanya menggerutu, lihat Ada satu orang lagi muncul di atas sana kat Brambang Santika Pagar Paragrek memandang ke arah puncak kawah Betul, memang saat itu dilihatnya ada satu orang lagi tiba-tiba muncul di tebing puncak kawah gunung Krakatau Bagaimana kalau kita kembali naik ke perahu, cari pulau lain yang lebih aman, mengusulkan Brambang Santika Aku setuju jawab Pagar Paragrek Aku punya firasat tidak kenak Aku ingat sesuatu Bukankah sepuluh kuku iblis yang punya dendam kesumat terhadap dewa berpayung hitam Kabarnya telah menjadikan pulau ini sebagai markasnya paras Brambang Santika menjadi berubah Astaga, berarti kita mencari bencana baru pergi ke tempat ini Mari cepat, tak lama lagi matahari akan tenggelam Mungkin gelapnya malam bisa membantu kita melarikan diri Kedua orang itu segera memutar tubuh dan lari ke arah tempat mereka meninggalkan perahu Namun terlambat Dari atas puncak kawah salah satu dari dua orang di atas sana tiba-tiba lari ke bawah Begitu cepatnya dia berlari hingga debu dan pasir berterbangan di belakangnya Dan dalam waktu beberapa kejapan saja orang ini sudah berada di tepi pasir Mencegat tepat di depan perahu yang hendak dicapai Pagar Paragrek dan Brambang Santika Orang ini adalah seorang nenek berwajah angker dan tegak memandang benis sambil bertolak pinggang Kau benar pagar, bisik berambang Orang di depan kita ini adalah sepuluh kuku iblis Sebelum dituturkan apa yang segera akan terjadi di tempat itu Mari kita ketahui dulu apa sebelumnya yang terjadi di puncak kawah Sehabis melemparkan dua buah pecahan batu seri tigandini sebenarnya segera hendak lari menuruni puncak kawah Guna mendatangi dua orang yang barusan mendarat di pantai Namun langkahnya tertahan ketika tiba-tiba sebuah kepala disusul satu sosok tubuh muncul dari balik tebing kawah Lalu pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di hadapannya Kau teriak si nenek muka tengkorak begitu mengenali siapa adanya pemuda di depannya yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng Hatinya gembira sekali melihat kemunculan pemuda yang sejak satu hari belakangan ini selalu diingat-ingatnya Namun rasa kejut dan herannya saat itu mengalahi rasa gembira Kau, bukankah kau sudah mati jatuh ke dalam kawah mendidih di bawah sana tanya si nenek Wiro menyeringai Urusan mati, urusan nyawa manusia adalah kekuasaannya Tuhan yang maha kuasa Kentut busuk teriak si nenek Aku bisa membuat mati siapa saja setiap saat kalau begitu Tuhanmu dan Tuhanku berbeda Atau kau merasa sudah jadi Tuhan Ujar Wiro lalu tertawa gelap-gelap Si nenek sesaat terdiam Jangan-jangan kau bukan pemuda itu sungguhan Tapi setannya yang keluar dari dalam kawah lalu Sepuluh kuku iblis melangkah mengelilingi Wiro Memperhatikannya dengan seksama pemuda itu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Nah apa kau lihat kedua kakiku tidak menginjak tanah atau punggungku ada lubang ujar Wiro Si nenek hentikan langkahnya Tunggu dulu, mungkin kau memang bukan setan atau hantu Tapi, biar aku periksa sekali lagi kau boleh periksa asal Jangan suruh aku tanggalkan pakaian bertelanjang Ujar Wiro mulai konyol padahal yang dihadapinya adalah seorang manusia yang setiap saat bisa membunuh manusia lainnya Semudah dia membalikan telapak tangan Sepuluh kuku iblis melangkah kembali memutari tubuh Wiro Ketika dia sampai di belakang pemuda itu Tiba-tiba secepat kilat dua jari tangan kanannya melesat ke depan Des Wiro tersentak kaget dan cepat membalik sambil memukul Tapi tangannya tak bisa digerakkan Sekujur tubuhnya kaku Keparat licik teriak Wiro begitu menyadari bahwa dirinya kena tertipu Dan kini berada dalam keadaan tertotok Sepuluh kuku iblis tertawa gelak-gelak Anak muda Kau masih harus banyak belajar tentang kelicikan manusia dan dunia ini Untung saja aku ada rasa suka terhadapmu Kalau tidak sudah kubunuh kau sejak tadi rasa suka padaku? Sialan maki Wiro dalam hati Tua bangka genit Sudah bau tanah masih mau bicara bersuka-suka Pantas dewa berpayung hitam tidak sedikauin dengan muplaat Si nenek tampar muka pendekar 212 hingga salah satu pinggiran bibir pemuda ini luka dan mengeluarkan darah Ah! Maafkan aku, kata si nenek lalu cepat-cepat menyeka darah di mulut Wiro Dengan belakang telapak tangannya dia mengusap luka di mulut Aneh! Begitu diusap luka itu segera sembuh dan tidak berbekas sama sekali Pendekar 212, kau tunggulah di sini Aku akan turun ke pantai mengurusi dua ekor menyeet di bawah sana Seperti aku bilang, Krakatau adalah kawasan kekuasaanku Siapa saja yang berani menginjakan kaki di sini Pasti kubunuh Wiro hendak mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada dua orang lain mendekam di tebing kawah Yaitu Tua Gila dan Minarati Namun pemuda ini memutuskan untuk diam saja Si nenek berkelebat lalu lari menyusu seri lereng kawah menuju ke pantai Dalam waktu singkat si nenek sudah sampai di pantai dan langsung menghadang pagar pargrek serta berambang santika di depan perahu mereka Dua bola mati si nenek berputar angker Hmm, yang satu ini kalau aku tidak salah adalah kepala pasukan kerajaan Namamu pagar pargrek Betul hah kau betul nek, aku memang pagar pargrek Tampangmu semdawuran Pakaianmu lecak Ada apa kepala pasukan kerajaan sampai menginjakan kaki di pulau Raya Kata ini kami ada urusan di tempat lain Karena cuaca di laut buruk tertaksa mendarat dulu di sini Jawab pagar pargrek Si nenek tertawa Aku tahu kau berdusta Tapi tidak jadi apa Berdusta sebelum mati masih bisa dimaafkan Dan kasih nenek menunjuk tepat-tepat ke hidung berambang santika Aku lupa namamu Kau manusianya yang bekerja di istana Punya banyak hubungan dengan orang-orang persilatan Nama saya berambang santika, nek Nenek sendiri bukankah orang sakti yang berjuluk sepuluh kuku iblis itu? Kami gembira dengan pertemuan yang tidak diduga ini Kami tidak ingin mengganggu lebih lama Izinkan kami minta diri Minta diri sepuluh kuku iblis tertawa mengekeh Ada semacam kutukan di pulau ini Siapa yang berani menginjakan kakinya di sini Berarti sudah siap menerima kematian Berubahlah para spagar pargrek dan berambang santika Beberapa hari lalu ada dua penyusup muncul di sini Keduanya tokoh silat bernama Tum Bagus Singagarang dan Supit Jagal Kami kebetulan kenal mereka Kata berambang santika Ah, bagus sekali Apakah kalian berdua tahu kalau orang-orang itu memang sudah lama menunggu-nunggu Kalian menunggu kami? Untuk keperluan apa tanya pagar pargrek pula Untuk diajak bergabung jadi mayat jawab si nenek lalu tertawa aneh seperti lolongan serigala Pagar pargrek memberi isyarat pada kawannya Nek, kami tidak punya waktu lama Kami minta diri sekarang juga katanya Lalu pagar pargrek dan berambang santika cepat berbalik Hendak tinggalkan tempat itu Namun si nenek membentak Neraka krakatau adalah bagian kalian berdua Lalu tanpa banyak cerita lagi Sepuluh kuku iblis segera menyerang dua orang di hadapannya Melarikan diri tidak mungkin Tak ada jalan lain Pagar pargrek dan berambang santika terpaksa menyambut serangan si nenek Perkelahian seru segera pecah di tempat itu Seperti diketahui baik pagar pargrek maupun berambang santika adalah orang-orang berkepandayan tinggi Namun mereka menyadari bahwa si nenek bukan seorang yang mudah untuk dikalahkan sekalipun dikeroyok dua Karenanya begitu memasuki jurus pertama kedua orang itu langsung menghantam dengan pukulan-pukulan sakti Menyerang dengan jurus-jurus terhebat ilmu silat yang mereka miliki Lima jurus berkelahi si nenek tampak tenang-tenang saja Malah berkelahi sambil tertawa-tawa walaupun saat itu dirinya agak terdesak Meskipun mampu mendesak lawan namun sampai jurus ke-10 Baik pagar pargrek dan berambang santika masih belum mampu mengebuk si nenek Beberapa kali lengan mereka saling beradu Setiap terjadi bentrokan tangan kedua lelaki itu merasakan lengan mereka sakit bukan main Memasuki jurus ke-12 akhirnya kedua orang ini keluarkan senjata Pagar pargrek hunus sebuah golok besar yang bagian tajamnya bergerigi Sedang berambang santika mencabut sepasang belati besar berwarna hijau Melihat lawan keluarkan senjata si nenek seperti kesetanan Dia berteriak tiada henti dan hadapi serangan senjata lawan dengan gerakan-gerakan kilat disusul dengan serangan balasan tidak terduga Berat Ujung golok di tangan pagar pargrek berhasil merobek baju hijau yang dikenakan si nenek Marahlah sepuluh kuku iblis Dari mulutnya keluar suara lolongan seperti lolongan serigala Kedua tangannya diulurkan ke depan Sepuluh kuku hitam mencuat keluar dari ujung-ujung jarinya Runcing panjang mengerikan Pagar pargrek dan berambang santika terkesiap bergidik Tapi hanya sesaat Mereka kemudian kembali menyerbu Serangan senjata mereka kini ditujukan pada kedua tangan si nenek Terang, terak Golok di tangan pagar pargrek beradu keras dengan jari-jari berkuku panjang Senjata itu mental patah dua Membuat pagar pargrek terkejut dan melompat mundur Di sebelahnya berambang santika keluarkan seruan tertahan Sewaktu pisau belatinya di sebelah kiri mental dipukul tangan si nenek Dia menusuk dengan pisau belati besar di tangan kanan Si nenek tahan tusukan itu dengan telapak tangan kirinya Lalu secepat kilat tangan itu berputar Tau-tau senjata berambang santika sudah dirampas Belum lagi habis kejut lelaki ini Si nenek sudah lemparkan pisau hijau itu ke arah pemiliknya Berambang santika menjerit keras Pisau miliknya sendiri amblas masuk ke perutnya sampai sebatas gagang Selagi dia terhuyung-huyung pegangi perutnya yang bobol si nenek melompat ke hadapannya sambil mencakar dengan tangan kanan Untuk kedua kalinya berambang santika menjerit Mukanya robek mengerikan Kedua kakinya hanya sanggup bertahan singkat Lalu tubuhnya tergelimpang roboh tak berkutik lagi Pagar pargrek tidak kuasa menahan rasa takutnya Nyalinya telah leleh Secepat kilat dia memutar tubuh melarikan diri Tapi dari belakang dengan sekali lompat saja si nenek mengejar Lima jari tangan kirinya mencakar ke arah punggung bekas kepala pasukan kerajaan itu Kini ganti raungan pagar pargrek yang terdengar Sekujur daging punggungnya tergurat robek Darah mengucur deras Dalam takut dan sakit yang amat sangat bekas kepala pasukan kerajaan ini menghambur masuk ke dalam laut tanpa ingat bahwa dia tidak bisa berenang Tubuhnya mulai diseret ombak Dia menjerit minta tolong namun perlahan-lahan tubuhnya mulai tenggelam di telan laut dan tubuh pagar pargrek tidak kelihatan lagi Sepuluh kuku iblis menyeringai angker Dia melangkah ke tempat berambang santika tergeletak Sekali tendang saja sosok tubuh orang itu lenyap pula di gulung ombak, diseret air ke dasar laut Begitu si nenek sampai ke hadapannya pendekar 212 Wiro Sableng ajukan pertanyaan Siapa yang barusan kau bunuh di pantai sana Wiro Kau khawatir yang jadi korban kini adalah tokoh-tokoh silat sahabatnya atau orang lain yang tidak berdosa Sepuluh kuku iblis menyeringai Rupanya kau memperhatikan juga ada dua orang yang kukirim ke dasar laut Yang pertama adalah pagar pargrek, kepala pasukan kerajaan tanya Wiro Siapa lagi kalau bukan dia? Eh, kau menyesal mengetahui kematiannya tidak? Sahut Wiro Dia memberontak pada kerajaan Kematiannya seperti itu sudah cukup pantas baginya si nenek tertawa dan tepuk-tepuk bah Wiro Jadi kau juga benci padanya eh siapa korbanmu? Satu lagi tanya Wiro masih kurang enak Berambang Santika Orang kepercayaan patih kerajaan yang selama ini menjadi penghubung antara istana dengan rimba persilatan Hem, pengkhianat satu itu mampus juga akhirnya, kata Wiro perlahan Jadi aku tidak membunuh sahabatmu bukan ujar si nenek Dua orang itu memang bukan Tapi bagaimana dengan mayat-mayat dalam lubang kelapa itu? Mereka tidak punya dosa kesalahan apapun Kau telah membunuhnya secara kejam dan memperlakukan jenazah mereka secara biadab anak muda Apakah di dunia ini masih ada apa yang disebut biadab itu? Tunjukkan padaku siapa manusia-manusianya yang kau anggap tidak beradab Wiro memaki dalam hati Dia tidak bisa menjawab Pendekar 212, kematian ketiga orang itu tidak ada sangkut prautnya dengan dirimu Mereka bukan sanek bukan kadangmu Nah mulai saat ini mari kita bersahabat siapa sudi bersahabat denganmu karena aku jelek Sudah tua keriputannya si nenek Aku bersahabat dengan siapa saja Aku tidak memilih-milih untuk bersahabat Tapi manusia-manusia jahat yang beraja di hati dan bersutan di mati Sepertimu ini apakah pantas dijadikan sahabat Kalau ku lepaskan totokanku Apakah kau mau bersahabat dengan kuirlah memaki panjang pendek si nenek? Namun akhirnya dia hanya ajukan pertanyaan Mengapa kau ingin bersahabat denganku karena wajahmu sama dengan seorang lelaki yang pernah ku cintai Di masa muda ku jawab seri tigandini polos Teranpa malu-malu sebaliknya para semurit yang sinto gendeng tampak menjadi merah Jadi saat ini kau berniat hendak bercinta denganku? Mengambilku jadi kekasih mutanya Wiro dengan mata mendelik Kalau tua bangka pot ini menjawab dia Mati aku kata Wiro dalam hati Aku berada dalam kekuasaannya Di telanjanginya pun aku tidak bisa berbuat apa-apa si nenek tampak termenung sesaat Wajahnya yang angker kelihatan redup Lalu terdengar suaranya perlahan, agak sendu Aku cukup tahu diri Kita tak mungkin bercinta Hanya kalau kau mau bersahabat dan aku dapat sering-sering melihatmu itu sudah cukup Itu mungkin juga bisa membantuku untuk keluar dari kesesatan Aku hanya manusia biasa tidak luput dari kehilevan Nenek ini terdiam sesaat Wiro melihat kedua matanya yang angker itu Aku kini berkaca-kaca basah oleh air mata Lalu si nenek melangkah mendekatinya Aku telah memukulmu hingga jatuh ke dalam kawah Tapi kau ternyata masih hidup Aku tak perlu bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi Pasti ada seorang sakti menolongmu Aku tahu kini kalau di tempat ini Yang kuanggap menjadi kekuasaanku ada orang lain telah lebih dulu berada di sini Kau tentu mendendam terhadapku Tidak jadi apa Aku akan melepaskan totokan di punggungmu Kalau kau sudah bebas kau mau menghukumku Aku sudah pasrah lalu Sepuluh kuku iblis melangkah ke belakang Wiro dan menekan punggung pemuda ini Serta bertatotokan yang membuat kaku tubuh pendekar 212 punah Wiro berbalik Kini dia berhadap-hadapan dengan si nenek itu Entah mengapa hati seng pendekar menjadi kasihan melihat si nenek Untuk beberapa lamanya Wiro pandangi orang tua itu yang tegak menundukkan kepala Kau ingin membunuhku, aku tak akan melawan Aku merasa bahagia kalau dapat mati di tanganmu, anak muda Terdengar si nenek berujar Wiro tarik nafas dalam dan garuk-garuk kepalanya Tuhan pun tidak akan menghukum orang yang sudah bertobat Kadal jelek semacam kuapa mau melebihi Tuhan Ucapan murid yang sinto gendeng itu membuat seriti gandini perlahan-lahan angkat kepalanya Mukanya tampak pilu sekali Susah payah dia berusaha menahan tangis tapi tidak bisa Suara isakannya mengharukan Nek, kau lebih baik cepat-cepat pergi dari sini Sebelum muncul orang-orang yang hendak meminta pertanggung jawabmu Tiga mayat dalam lobang kelapa itu biar aku yang mengurus Ah, kau baik sekali, anak muda Beruntung gadis yang bisa menjadi listrimu Dia dulu juga segagah dan sebaikmu ini Tapi dia banyak tergoda oleh dunia dan nafsunya sendiri Maksudmu giri arsana alias dewa berpayung hitam Tanya Wiro Ah, jadikah sudah tahu ceritanya balik bertanya si nenek Wiro mengangguk Dari buruku, jawabnya Nah, apakah kau belum mau pergi dari sini aku menyukaimu Aku akan menurut apa yang kau katakan Sekalipun kau suruh aku menghambur masuk ke dalam kawah sana Kata Sri Tigandini pula Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya Pergilah cepat, kata Wiro Ya, aku segera pergi Selamat tinggal Wiro Aku akan mengenang dirimu selama sisa hidupku Si nenek memegang jari-jari tangan pemuda itu Kau nenek cantik yang pernah aku lihat Kata Wiro pula Sri Tigandini tersipu-sipu Lalu dia membalikan diri hendak pergi Namun dua orang yang tiba-tiba muncul di ujung kawah sebelah timur membuat dia hentikan langkahnya Kedua matanya terbuka lebar Wiro yang juga sudah melihat kedatangan kedua orang itu juga sama terkejut Ah, si nenek ini terlambat, keluhnya dalam hati Sesaat kemudian kedua orang itu sudah berdiri di hadapan Sri Tigandini Tiga pasang metu saling memandang seperti dikobari nyala api Dendam kesumat menggantung di udara Di sebelah barat Seng Surya kelihatan laksana bola api, siap tenggelam Sepasang metu seri Tigandini memandang membara pada giri arsana alias dewa berpayung hitam Dia melirik sesaat pada patih ganda Aryawi sesalalu kembali berpaling pada orang yang paling dibencinya itu Dicari-cari bersemiuni Sekarang malah unjukkan diri kata si nenek Seriti, apa yang telah kau lakukan terhadap anak istriku mentak giri arsana sambil tancapkan payung hitamnya ke tanah Si nenek menyeringai Lihat saja sendiri jawabnya Mereka ada di sebelah sana Mereka aku rawat baik-baik lalu si nenek tertawa panjang Giri arsana berpaling ke belakang Dia melihat ada deretan tujuh buah batang-batang kelapa Tiga yang paling ujung berisi sesuatu Darahnya tersirap Dua kali lompat saja dewa berpayung hitam sudah berdiri di depan deretan batang-batang kelapa itu Ketika melihat apa yang ada di dalam tiga lubang batang kelapa maka merauhlah kakek itu Tubuhnya melosoh ke tanah Sambil bergayut pada batang kelapa di mana terbaring jenazah istrinya kakek ini berkata diselaisak tangisnya Saat itu patih kerajaan sudah tegak pula di samping giri arsana Seng patih pun tak kuasa menahan diri melihat mayat menantunya terbujur dalam lubang batang kelapa itu Sekujur tubuhnya bergetar Amarahnya mendidih Apalagi kalau dia ingat kematian putranya Istriku Anak-anakku Aku akan membalaskan sakit hati kematian kalian Akan ku cincang manusia jahannam itu sekali lagi giri arsana berteriak Lalu dia bangkit dengan gerakan cepat Dia memandang sesaat pada seriti gandini Gerahnya terdengar bergemeletukan Seriti Aku tidak terima perbuatan diadapmu ini Kau harus mampus saat ini juga tariak giri arsana Lalu dia melompat ke hadapan si nenek sambil tusukan ujung payungnya yang runcing Si nenek mendengus Dia melompat ke samping sambil tendang badan payung Giri arsana tidak tinggal diam Payungnya diangkat ke atas dan kini dipakai untuk mengebuk pinggang lawan Saat itu pula patih kerajaan melompat ke dalam kalangan perkelahian seraya berteriak Sahabatku giri arsana Harap kau mundur Aku yang berhak membunuh perempuan celaka ini Dia telah membunuh sabrang putra tunggalku Seng patih lalu dorong tubuh giri arsana hingga terhuyung lalu masuk ke dalam kalangan perkelahian dan langsung menyerang si nenek dengan pukulan tangan kosong yang mematikan Patih Jangan kau berani macam-macam Aku lebih berhak membunuh bangsa tua ini Dia telah membunuh istri dan dua anakku Apakah kau masih merasa lebih berhak dari ku giri arsana balas mendorong tubuh patih kerajaan hingga terjajar beberapa langkah Kedua orang ini jadi bertengkar perang mulut dan saling dorong-mendorong Hentikan ketololan ini teriak giri arsana tiba-tiba Jika kita sama-sama merasa berhak membunuhnya, mari kita menghajarnya Kita hanya berebut cepat Siapa yang sanggup membunuhnya lebih dulu itu lebih baik Ucapan si kakek ada benarnya juga terasa oleh ganda aryawi sesamaka Tanpa banyak bicara lagi dia pun menyerbu bersama si kakek Diserang dua lawan berat seperti itu seri tiga ini tidak merasa jerih Dia sudah bertekad bulat untuk membunuh giri arsana lebih dulu Soal patih kerajaan itu bisa diselesaikannya kemudian Payung di tangan giri arsana tiba-tiba berkembang Satu sambaran angin menerpa membuat serangan si nenek jadi terbendung Betapapun dia coba merangsak ke depan tetap saja dia tidak bisa menembus pertahanan lawan yang dibentengi dengan payung sakti itu Ketika giri arsana mulai memutar-mutar payung hitamnya si nenek merasakan tubuhnya seperti digulung ombak yang dirasyat Dia kerahkan tenaga dalam sepenuhnya dan acungkan kedua tangannya ke depan Sepuluh kuku hitam mencuat Giri arsana jadi bergeming Dia pegang payung kaitnya kuat-kuat dan memutar lebih sebat Sementara itu ganda Arya Wisesa melancarkan serangan dari samping bertuli tubuh hingga si nenek merasa sangat terganggu dan tidak bisa memusatkan perhatiannya pada giri arsana Patih keparat Kau mengasohlah dulu teriak si nenek Lalu mulutnya menyembur Segulung asap kelabu keluar membuntal Patih, lekas tutup penciumanmu teriak giri arsana Tapi terlambat Patih kerajaan keburu mencium asap kehuang yang menyembur dari mulut si nenek Akibatnya dia merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas sedang pemandangannya berkunak-kunang Jika lawannya menghantam saat seperti itu celakalah dirinya Memikir begitu patih ini cepat jauhkan diri dari kalangan perkelahian Dia segera mengatur jalan nafas dan peredaran darah Sesaat kemudian dia tampak muntah-muntah Muntahnya bercampur darah Namun setelah muntah keadaannya jadi membaik Sriptik Gandini kini lebih dapat memusatkan serangannya pada giri arsana Tubuhnya berkelebat cepat laksana bayang-bayang Sepuluh kuku jarinya mengeluarkan sinar hitam menggaris udara dalam sepuluh larik yang mengerikan Dengan gigih di nenek kirimkan serangan susul menyusul Namun payung hitam di tangan lawan benar-benar membuatnya mati kutu Satu kali dia sempat menghantam payung itu dengan lima cakaran ganas Tapi kain payung jangankan robek, tergulat saja pun tidak Giri arsana pukul gagang payung dengan tangan kiri angin dasyat mengebubu Si nenek coba bertahan tapi gagal Tubuhnya tersungkur jatuh duduk Sambil memaki panjang pendek si nenek bangkit berdiri Tangan kanannya menyusup kebalik pakaian hijaunya Ketika keluar tampak di tangan itu tergenggam sebatang ranting sirih lengkap dengan tiga helai daunnya Melihat daun sirih itu, berubahlah paras giri arsana Benar rupanya dia telah mengetahui kelemahanku kata si kakek dalam hati Sekarang aku hanya tinggal pasrah kau lihat benda ini Giri arsana tanya si nenek lalu tertawa panjang seperti lolongan serigala Dia mendengak ke langit Dari mulutnya kemudian terdengar suara nyanyian Seng istri sudah ku dapat begitu juga Anak bungsu dan anak keempat menyusu Sekarang bapak yang culas dendam kesumat segera terbalas tua bangka gila Kau telah menyanyikan lagu pengiring kematianmu sendiri teriak patih kerajaan Rupanya keadaannya sudah pulih Habis mementak begitu dia segera menyerbu Namun dari samping wilu yang sejak tadi diam saja menghadang serangannya Biarkan mereka menyelesaikan urusan Biar kita menjadi penonton yang baik saja Paman Patih, Pendekar 212 Kau teriak patih ganda Aryawi sesa Kau kini berbalik membela perempuan itu? Kau sudah gila rupanya dunia ini memang banyak orang gilanya, patih Tapi sekali ini saya belum gila Saya bilang biarkan kakek nenek itu menyelesaikan urusan mereka kurang ajar Kau telah bersekutu dengan perempuan iblis itu teriak patih ganda Aryawi sesa Dengan marah dia langsung menyerang Wiro Perkelahian seri terjadi hanya lima jurus Di jurus ke enam Wiro berhasil menotok tubuh Seng Patih hingga terguling jatuh di tanah dan tak bisa bergerak lagi Hanya mulutnya saja yang berteriak memakiti ada henti Begitu Seng Patih jatuh ke tanah, Wiro cepat melompat ke tempat perkelahian Antara Seri Tigan Dini dan Giri Arsana Saat itu dengan setangkai daun sirih di tangan si nenek melancarkan serangan Giri Arsana muncur terus sambil melepaskan serangan-serangan balasan dengan payungnya Tapi nyatanya kini setiap serangan ataupun angin pukulan sakti yang keluar dari payung Hanya dengan melamaikan daun sirih saja, semau serangan si kakek dapat dimusnahkan oleh si nenek Selaka keluh Giri Arsana Mukanya tampak pucat Ajalmu sudah dekat Giri kata si nenek sambil lontarkan seringai maut Daun sirih di tangannya dihantamkan ke depan Giri Arsana kembali membrentengi dirinya dengan payung saktinya Namun kali ini kekebalan payung hitam itu tidak sanggup bertahan terhadap setangkai daun sirih Berat Rak Rak Kain payung robek besar Tiang-tiangnya yang terbuat dari kayu berpatahan Giri Arsana merasakan seperti ada aliran panas menjalar ketubuhnya Cepat-cepat orang tua ini buang payungnya lalu melangkah mundur Jangan harap kau bisa lari giri Hanya nyawamu yang bisa membalas segala sakit hati dendam berkarat aku tidak bakalan lari seriti Kau ingin membunuhku silahkan Lakukan cepat Aku memang orang berdosa kata Giri Arsana pula Si nenek tertawa Akhirnya kau menyadari kesalahanmu manusia budak nafsu Penyesalanmu datang terlambat si nenek melompat dan pukulan sirih yang dipegangnya ke kepala Giri Arsana inilah kelemahan dewa berpayung hitam Kesaktian, kekebalan dan semua ilmu yang dimilikinya akan musnah oleh pukulan daun sirih Hal ini rupanya diketahui seriti Gandini setelah puluhan tahun berusaha membongkar rahasia kehebatan si kakek Sesaat lagi setangkai daun sirih itu akan mampu menghancurkan batok kepala Giri Arsana Tiba-tiba dari samping berkelebat satu bayangan dan seret Tau-tau tangkai dan daun sirih di tangan si nenek terbetot lepas Seriti Gandini menjerit keras Pemuda kurang ajar teriak si nenek ketika dilihatnya pendekar 212 Wirosa Bleng berdiri tegak sambil senyum-senyum dan kipas-kipaskan daun-daun sirih itu di depan dadanya Kembalikan daun sirih itu padaku Cepat pendekar 212 seru Giri Arsana lalu dia terdiam Baru dia menyadari bahwa memang betul wajah pemuda itu memang mirip sekali dengan parasnya sewaktu muda Namun saat itu dia tidak bisa memikirkan hal itu lebih lama Dia berkata pendekar 212 Serahkan daun sirih itu padanya Aku sudah pasrah mati Dosaku terlalu besar padanya Kalian berdua sama-sama tua Seharusnya bisa bersabar Jika silang sengketa antara kalian bisa diselesaikan dengan damai Mengapa tidak berusaha melakukannya damai sentak Seriti Gandini Puluhan tahun dia menyakiti diriku Datang pergi datang pergi dan kawin Saudara perempuanku ikut jadi korbannya Sudah Seriti kau mau membunuh aku lakukan saja Jangan sebut-sebut lagi kejadian di masa lampau itu Kata si kakek dengan hati pilu Lalu perlahan-lahan dia duduk di tepi kawah Bersilah pejamkan mata Menunggu dirinya untuk dibunuh Si nenek melangkah Tapi pendekar 212 cepat menghadang jalannya Apalah yang hendak kau lakukan Tanya Wiro pada si nenek Sambil menetap dengan tajam Apa perlu kau tanya lagi Membentak Seriti Gandini Berikan sirih itu padaku baik Sirih ini akan aku berikan padamu Kau bisa membunuhnya dengan mudah Tapi apakah setelah dia mati kau akan merasa lepas dari segala dendam kesumat Istri dan 2 anaknya sudah kau bunuh Apa itu belum cukup tentu saja belum Dendam sakit hatiku selama puluhan tahun tidak akan terkikis sebelum diaku habisi Wirolurkan tangannya yang memegang daun sirih Kakek itu sudah mengakui dosanya Sudah pasrah menerima kematian dalam penyesalan yang mendalam Jika kau hendak membunuhnya silahkan Tapi ingat Jangan harap aku mau bersahabat lagi denganmu si nenek tersurut Giri Arsana terheran-heran mendengar ucapan pendekar 212 yang membuat si nenek seperti ketakutan Kau manusia jahat jerit Seriti Gandini Lalu dirampasnya setangkai daun sirih itu dari tangan pendekar 212 Tapi dia tidak menghantamkan daun sirih itu pada giri Arsana Dari mulutnya terdengar suara memelas perlahan Mungkin memang sudah begini takdir jalan hidupku Kalau saja aku bisa mati lebih cepat itu akan lebih baik Apa artinya lagi hidup ini? Seriti Gandini campakan setangkai daun sirih itu ke tanah Lalu tiba-tiba sekali tanpa satu orang pun bisa mencegahnya nenek ini membuang dirinya ke dalam kawah Seriti teriak diri Arsana Dia coba mengejar tapi terlambat Tubuh si nenek sudah jauh melayang ke arah kawah Giri Arsana terduduk di tebing kawah Kakek ini mulai menangis sesenggukan Saat itu matahari mulai tergelincir tenggelam seolah-olah meluncur masuk ke dalam laut Di bawah sinar mentari yang merah keemasan itu Dari bawah kawah kelihatan ada dua orang bergerak mendaki ke atas Yang satu seorang kakek berpakaian putih mendaki sambil memanggul sesosok tubuh berpakaian hijau Di sebelahnya berjalan seorang gadis berwajah jelita Rambutnya yang hitam sebahu melambai-lambai tertiup angin Makin tinggi kedua orang ini naik ke atas tebing kawah Semakin melotot kedua matu Wiro dan Giri Arsana Begitu kedua orang itu sampai di depan mereka Wiro garuk-garuk kepalanya Tuhan Maha Besar Seru Pendekar 212 Kakek Tua Gila, lagi-lagi kau menyelamatkan orang dari kematian Tua Gila yang memanggul tubuh Seriti Gandini yang saat itu mulai siuman Menurunkan tubuh si nenek lalu membaringkannya di tanah di hadapan Giri Arsana Si kakek menjeret keras lalu merangkul tubuh orang yang pernah jadi kekasihnya itu Dia tidak malu-malu memisikan ratapan Seriti, jika kau mau memaafkan aku Aku berjanji akan memeliharamu baik-baik di sisa usiaku yang tidak seberapa lama lagi ini Si nenek tidak menjawab Kedua matanya yang sempat hendak dibuka kini dipejamkannya kembali Pendekar 212 tersenyum dan berkata Hai nenek, ayo jawab ucapan orang Apa kau tidak mendengar apa yang tadi dikatakan si kakek? Si nenek yang sadar kalau orang sudah tahu bahwa dia berpura-pura pingsan terus Akhirnya buka kedua matanya dan perlahan-lahan bangkit berdiri Sesaat dia memandang dengan mata melotot pada Wiro Wiro membalas dengan senyum di kulun sambil kedipkan matu dan goyangkan kepalanya ke arah Giri Arsana Kakek itu akan duduk bersilah di situ sampai jadi batu Kecuali kalau kau mau menolongnya berdiri Tolong gak ya? Dia akan ikut kemana kau pergi Kalian berdua akan bahagia selama-lamanya diperlakukan seperti itu Seri Tigan Bini jadi serba salah Akhirnya diulurkannya juga tangan kanannya Si kakek menatap paras meniak itu dengan air matu bercucuran Si nenek pun mulai menangis sesenggukan Keduanya saling berpegangan tangan dan perlahan-lahan Giri Arsana bangkit berdiri Saat itu juga tempat itu dipenuhi tepuk bersorak Wiro, Tua Gila dan Miranti Sebaiknya kita yang tak punya kepentingan tidak perlu berlama-lama di tempat ini Kata Wiro pula Tua Gila batuk-batuk Kau betul pendekar 212 Mari kita pergi Wiro mendekati patih ganda Aryawi sesat terlebih dulu untuk melepaskan totokan di tubuh orang itu Semula dia menyangka seng patih akan menghantamnya, paling tidak mencaci makinya Ternyata tidak Seng patih menarik nafas dalam dan terdengar berucap Aku sudah saksikan semua yang terjadi Mungkin ini semua sudah takdir dari yang kuasa Kita manusia hanya bisa menerima kenyataan Saya merasa bersyukur Paman patih berkata begitu Kata Wiro Girang Lalu dia memberi isyarat pada Tua Gila dan Miranti Mari kita pergi Jenazah di dalam batang kelapa serahkan saja pada mereka untuk mengurusi Ketiga orang itu segera hendak melangkah pergi Tiba-tiba terdengar patih kerajaan berkata Tunggu dulu Apakah kalian melihat dua orang berada di pulau ini Maksud paman patih pagar pargrek kepala pasukan kerajaan yang jadi pimpinan pemberontak itu Dan cecunggu kawannya yang bernama Berambang Santi Kau Jarwiro Ah, jadikah sudah melihat mereka keduanya tak perlu diurusi Sudah ada yang mengurus sendiri Ikan-ikan di dalam laut sana kata Wiro Seraya menunjuk ke tengah laut Selagi patih kerajaan terheran-heran tak mengerti pendekar 212 melanjutkan keterangannya Kedua orang itu sudah dihajar habis-habisan oleh nenek itu Mayatnya ditendang mental dan masuk ke dalam laut patih kerajaan melepaskan nafas lega Wiro, tua gila dan minaratih melangkah pergi Namun lagi-lagi ada suara menahannya pergi Kali ini seruan seri tiga gandini Pendekar 212 Aku tahu sekarang Kau sudah dapat sahabat baru gadis cantik itu Pantas kau tidak mau bersahabat dengan Kuiro Tertawa gelap-gelap Siapa bilang saya tidak suka bersahabat dengan bonek Bukankah sudah saya katakan kau ini nenek paling cantik di dunia Lalu pada giri arsana dia berkata Kek, kau jaga baik-baik sahabat yang cantik itu Semua orang yang ada di puncak kawah gunung Krakatau itu Termasuk giri arsana tertawa gelap-gelap Si nenek tampak cemberut Tapi cuma sebentar sesaat kemudian terdengar pula suara tawanya Malah lebih keras dari tawa yang lain Tamat